Yang terasing jelit dua. Dalam pada itu, pemimpin mereka, prajurit itu, sedang bertempur mati-matian melawan hantu bertangan api yang muda, sedang pikatan, seorang anak muda yang memiliki ilmu yang paling menonjol di antara calon prajurit itu, harus bertempur melawan hantu yang tua, sehingga mereka berdua seolah-olah sudah terikat dengan lawan masing-masing, meskipun mereka melihat kelemahan calon-calon prajurit yang lain, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak. Puranti yang masih berada di atas sebatang pohon benda, menyaksikan pertempuran itu dengan dada yang berdebar-debar. Ia sama sekali tidak menduga, bahwa penjahat yang bersarang di goa wapabelan itu mempunyai kekuatan yang demikian besar. Jumlah mereka tidak hanya sepuluh orang seperti yang diperkirakan, tetapi lebih dari itu. Prajurit demak yang membawa lima belas anak buah itu, ternyata tidak banyak yang berdiri bebas. Satu, dua, tiga puranti menghitung calon-calon prajurit yang berkesempatan bertempur berpasangan hanya tiga. Dengan demikian, maka jumlah perampok itu pasti tiga belas dengan gelisahnya puranti menyaksikan pertempuran itu. Sebenarnya lah bahwa pendadaran itu agak terlampau berat bagi para calon prajurit, meskipun mereka yang sampai pada pendadaran terakhir itu pastilah orang-orang pilihan, apalagi mereka telah mendapat beberapa petunjuk dan latihan keprajuritan. Mereka sudah mendapat latihan, bagaimana mereka bertempur di dalam ikatan kesatuan selain peningkatan kemampuan seorang demi seorang. Namun demikian, ternyata bahwa di dalam pertempuran itu, calon-calon prajurit demak itu mengalami beberapa kesulitan. Prajurit yang memimpin pasukan kecil itu pun menjadi cemas ternyata petunjuk tentang gerombolan yang sampai di demak agak meleset dari kenyataan. Menurut petunjuk yang diterima, anak buah hantu bertangan api itu beserta para pemimpinnya tidak lebih dari sepuluh orang. Bahkan kadang-kadang kurang, karena tidak seluruhnya selalu berada di goa-goa itu. Namun kini ternyata jumlah mereka lebih banyak dari itu, sehingga prajurit itu mengakui bahwa pendadaran itu agak terlampau berat dan berbahaya. Dalam pada itu, matahari merayap semakin tinggi di kaki langit sebelah timur. Sinarnya mulai terasa menggigit kulit. Namun mereka yang berkelahi itu sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Mereka sedang bergulat di antara hidup dan mati. Ujung-ujung senjata mereka yang berkilat-kilat berbenturan, dan bahkan satu dua di antara mereka, telah menitikan darah dari kulitnya. Penjahat-penjahat itu pun kemudian bertempur semakin garang dan buas. Mereka bersemakin keras memekakkan telinga. Mereka mengumpat-umpat semakin kotor dan kasar, seperti tata gerak mereka yang menjadi semakin kasar pula. Ketika matahari sudah berada di ujung pepohonan, Puranti melihat bahwa satu dua dari calon prajurit yang bertempur itu merasa mulai susut tenaganya. Hati mereka pun menjadi semakin kecil. Apalagi mereka yang sudah mulai tergores oleh ujung senjata. Beberapa orang dari mereka mulai berpikir, apakah aku harus mati sebelum aku menjadi seorang prajurit? Ternyata pikiran itu telah menyusutkan gairah mereka bertempur melawan penjahat-penjahat itu, sehingga dengan demikian justru mereka menjadi semakin terdesak. Tetapi selain mereka yang berhati kerdil, ada juga beberapa calon prajurit yang menggeretakan giginya sambil berkata kepada diri sendiri. Ternyata mereka memang penjahat-penjahat yang buas. Mereka harus dimusnahkan, dan mereka yang berpendirian demikian, tidak memikirkan lagi, apakah dirinya sudah menjadi prajurit atau belum, namun sudah menjadi kewajiban setiap orang berada pun untuk ikut serta melenyapkan kejahatan. Pemimpin pasukan kecil itu pun bertempur dengan dasyatnya pula, ternyata hantu bertangan api yang muda pun memiliki kemampuan yang tidak berbeda dengan kakaknya. Hantu bertangan api itu benar-benar dapat menggetarkan hati prajurit demak yang memimpin pasukan itu. Tetapi pikatan yang bukan saja mendapat pengetahuan keprajuritan, namun juga ilmu yang cukup matang, mampu bertahan dari serangan dua hantu bertangan api yang tua. Ilmu yang dituntutnya selama beberapa tahun di padepokan terpencil itu ternyata kini besar sekali artinya baginya. Selain sebagai bekal untuk menjadi seorang prajurit, ilmu itu pun mampu melindungi jiwanya dari tangan api penghuni Goa Wapablan itu. Lambat laun namun pasti, pikatan berhasil mendesak lawannya. Hantu bertangan api yang selama petualangannya tidak pernah terkalahkan, tiba-tiba ia mendapat lawan yang tidak diduganya. Jangankan sekelompok anak-anak seperti yang datang di mulut Goanya, sedangkan beberapa orang pengawal kademangan di sekitar Goa itu pun tidak ada yang mampu menangkapnya. Ternyata ilmu yang diterimanya dari Kiai Pucang Tunggal berhasil melampaui ketajaman ilmu hantu penghuni Goa Wapablan itu. Ilmu yang ditekuni tanpa mengenal waktu selama beberapa tahun itu kini telah terbukti kemampuannya. Namun dalam pada itu, tidak semua kawan duanya mampu bertahan. Tidak semua calon prajurit itu mempunyai tekat yang mantap. Ternyata ketika maut membayang, ada juga di antara mereka yang kehilangan segala macam cita-citanya yang pernah disusunnya melambung setinggi awan di langit. Pemimpin pasukan yang bertempur melawan hantu yang muda itu agaknya melihat, beberapa anak buahnya mulai terdesak terus. Karena itu, maka ia pun segera berteriak, Hi anak-anak! Jangan hiraukan kekasaran lawanmu. Mereka sekedar menutupi kekurangan mereka. Mereka bertempur tidak dengan kemampuan ilmu mereka, tetapi sekedar berteriak-teriak memekatkan telinga. Kalau kalian terpengaruh oleh teriakan dua kasar itu, maka kalian akan menjadi korban yang pertama-tama. Teriakan prajurit itu ternyata telah membangkitkan gairah di hati beberapa orang yang mulai ragu-ragu. Namun demikian masih ada juga yang hatinya justru menjadi semakin kecil. Kalian adalah prajurit-prajurit teriak. Prajurit itu selanjutnya, setidak-tidaknya kalian harus berjiwa prajurit. Kalian menjadi harapan setiap orang untuk mendapatkan perlindungan. Kalau kalian berhati sekecil menir, maka apakah yang dapat diharapkan dari kalian oleh rakyat yang ketakutan? Prajurit itu terdiam karena lawannya tiba-tiba mendesaknya. Selangkah ia meloncat surut, namun kemudian ia segera berhasil memperbaiki kedudukannya, sehingga perkelahian itu menjadi seimbang pula. Pikatan yang mendapat lebih banyak kesempatan dari prajurit itu pun kemudian menyambung dengan suara lantang, seakan-akan menggema di daerah perbukitan itu, kesempatan ini adalah kesempatan yang pertama-tama kita dapat untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada rakyat yang telah menerima kehadiran kita di antara mereka. Kesetiaan kita kepada demak yang besar dan kesetiaan kita kepada kasih di antara sesama. Di sinilah kesempatan untuk berkorban bagi kesejahteraan rakyat, itu kita dapatkan. Karena itu, kita harus menghancurkan penjahat-penjahat di goa wapablan ini. Omong kosong, hantu bertangan api yang tua itu berteriak. Pikatan tidak menghiraukannya. Tetapi ia berkata terus, marilah kita selamatkan rakyat kita dari kejahatan. Diam, diam teriak hantu, bertangan api itu. Kau takut mendengarnya bertanya pikatan. Hantu itu tidak menjawab. Tetapi ia menyerang semakin garang. Dalam pada itu puranti yang masih berdiri di atas sebatang dahan di pohon benda menjadi semakin berdebar-debarlah mendengar lamat-lamat. Suara pikatan yang menggemas seakan-akan menyelusur setiap lekuk perbukitan. Hem ia menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia semakin lama menjadi semakin cemas. Betapapun juga, namun calon-calon prajurit yang masih muda itu menjadi ragu-ragu juga untuk bertempur terus. Memang terlampau berat desis puranti. Tiba-tiba wajahnya menegang ketika ia melihat perubahan yang terjadi di arna. Ternyata penjahat-penjahat itu tidak begitu menghiraukan lagi calon-calon prajurit yang lain, sehingga salah seorang dari mereka telah menyerahkan lawannya kepada kawannya. Meskipun kawannya harus berkelahi melawan dua orang calon prajurit sekaligus, namun agaknya kemampuan dan kekasarannya masih dapat dibanggakan. Ternyata orang yang jangkung dan timpang, namun dapat bergerak secepat burung sikatan itu mengambil keputusan lain. Ia tidak mau lagi berkelahi melawan calon-calon prajurit yang tidak banyak mempunyai pengaruh di dalam perkelahian itu. Bahkan dengan mudahnya ia berhasil melukai seorang di antara mereka. Namun agaknya ia mempunyai perhitungan, bahwa apabila orang-orang yang penting dari kelompok anak-anak muda yang telah berani menyerang goa mereka itu dibinasakan, maka yang lain pasti akan segera dapat mereka kuasai. Sejenak orang yang jangkung itu memandang dua lingkaran perkelahian yang terjadi. Yang sepasang adalah hantu bertangan api yang muda melawan seorang prajurit, sedang yang lain. Hantu yang tua melawan seorang anak muda yang perkasa. Orang jangkung itu menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba menilai perkelahian itu sejenak. Ternyata hantu yang muda itu masih mampu mengimbangi lawannya. Tetapi agaknya hantu yang tua semakin lama menjadi semakin terdesak oleh lawannya. Setan manakah yang sudah merasuk ke dalam anak muda itu gerah merang yang jangkung itu. Perlahan-lahan ia maju mendekati perkelahian itu. Kemudian dengan lantangnya ia berteriak, aku akan ikut membinasakan anak itu. Barulah yang lain akan mendapat giliran. Sebenarnya lah di dalam keadaan yang wajar, hantu bertangan api itu sama sekali tidak senang berkelahi berpasangan. Tetapi ia tidak dapat ingkar bahwa lawannya kali ini adalah seorang anak muda yang perkasa. Itulah sebabnya maka ia tidak menolak meskipun ia tidak menjawab. Orang jangkung itu melangkah semakin dekat. Sekali ia berpaling untuk melihat arna yang ditinggalkannya. Namun agaknya anak buahnya berhasil bertahan. Bahkan dengan kasarnya mereka sekali-sekali dapat mendesak calon-calon prajurit yang masih terlampau hijau untuk terjun di dalam pertempuran yang liar serupa itu. Orang jangkung itu tertawa. Kemudian sekali lagi ia berteriak, lawanmu adalah anak-anak ingusan. Hancurkan mereka, mereka tidak akan banyak memberikan perlawanan. Tetapi di antara calon-calon prajurit itu ada juga yang berhati baja. Meskipun beberapa orang kawannya terdesak mundur, namun anak-anak muda yang sudah bertekad menyerahkan dirinya ke dalam suatu pengabdian, sebagai prajurit atau bukan, sama sekali tidak gentar. Bahkan satu-dua di antara mereka telah kehilangan pengamatan diri, sehingga untuk melawan orang-orang yang kasar itu, mereka pun telah menjadi kasar pula. Namun pengalaman yang jauh berbeda, mengakibatkan perkelahian itu kemudian menjadi berat sebelah. Calon-calon prajurit itu semakin lama benar-benar menjadi semakin terdesak. Beberapa orang telah terluka, meskipun mereka berhasil melukai lawan-lawan mereka pula. Dengan demikian makadalah sudah mulai menitik di atas pasir tepian. Bahkan telah memerahi air yang memercit di sela-sela berbatuan. Namun dalam pada itu, orang yang timpang itu pun menjadi semakin dekat dengan lingkaran perkelahian pikatan. Sejenak ia memandang sikap dan tata gerak anak muda itu sambil menunggu kesempatan. Puranti yang menyaksikan hal itu menjadi semakin cemas, lakini meragukan, apakah pikatan dapat melawan dua orang itu sekaligus. Dengan gelisahnya Puranti menghentak-menghentakan kakinya pada dahan benda. Kadang-kadang ia bergeser maju sambil bergantung pada dahan di atasnya. Tetapi kemudian ia surut kembali bersandar pada batangnya. Ia menekan dadanya dengan telapak tangannya ketika ia melihat orang yang timpang itu mulai menerjunkan dirinya melawan pikatan. Sementara calon-calon prajurit yang lain masih juga berusaha bertempur dengan sekuat tenaga. Orang-orang yang mulai berkeripu tidak juga sempat meninggalkan arna itu, karena lawan mereka tidak memberi kesempatan. Karena itu, mau tidak mau mereka harus bertempur terus. Beberapa orang di antara mereka yang berhati jantan, berusaha untuk menolong kawan-kawan mereka yang terdesak. Karena jumlah yang lebih banyak, maka beberapa orang dapat berloncatan membantu kawan-kawan mereka yang hampir kehilangan kesempatan mempertahankan dirinya. Tetapi yang lebih mendebarkan jantung adalah perkelahian antara pikatan melawan dua orang lawannya. Dua orang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi. Tetapi pikatan sama sekali tidak gentar. Dengan segenap kemampuan yang ada ia melawan dengan gigihnya. Senjatanya berputaran seperti baling-baling. Sedang kakinya dengan lincahnya melontarkan tubuhnya seperti memercik tanpa bobot. Meskipun demikian, kemampuan pikatan ternyata juga terbatas. Betapapun juga ia sempat melawan dan mengimbangi kecepatan ujung senjata lawan-lawannya, tetapi ia tidak dapat melawan kelelahan yang mulai merayapi otot-ototnya setelah ia memaksa diri mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya melampaui kewajaran tata gerak yang dapat dilakukan, karena ia menghadapi dua orang lawan yang tangguh. Itulah sebabnya, maka lambat laun, pikatan mulai terdesak. Puranti yang bertengger di atas pohon itu pun menjadi terlampau gelisah. Kini seolah-olah ia berdiri di persimpangan jalan. Apakah ia akan membiarkan saja pikatan menjadi korban penjahat Goa Wapabelan, dan sudah pasti kemudian akan menyusul calon-calon prajurit yang lain? Tanpa pikatan, maka hantu bertangan api itu akan dapat membunuh calon-calon prajurit yang lain seperti menebas batang ilalang. Bersama dengan orang yang timpang itu, mereka sama sekali tidak akan menemui kesulitan apapun. Dalam sekejap maka calon-calon prajurit itu pasti akan menjadi mayat di samping mayat pikatan. Juga prajurit yang memimpin pasukan kecil itu pun tidak akan dapat melepaskan dirinya. Ia tidak akan dapat memberikan laporan lagi kepada pimpinannya, tentang tugas yang kini dibebankan kepadanya itu. Tetapi apabila ia ikut serta di dalam perkelahian itu, apakah pikatan tidak tersinggung karenanya? Pikatan tidak memberinya izin untuk ikut. Keguah Wapabelan meskipun hanya menonton dari kejauhan. Apalagi pikatan adalah seorang yang berhati sekeras batu padas. Apa yang dikehendaki, akan dipertahankannya sampai kesempatan yang paling akhir. Kehadirannya di pertempuran itu pasti akan dianggap sebagai suatu pelanggaran atas kehendaknya. Puranti menjadi ragu-ragu di dalam kegelisahan yang semakin memuncak. Tiba-tiba Puranti terpekik kecil. Namun tangannya segera menutup mulutnya. Tetapi biji matanya seakan-akan telah meloncat dari pelupuknya ketika ia melihat ujung senjata lawan yang terjulur lurus menyentuh pundak kanannya. Senjata yang berada di tangan kiri hantu bertangan api itu. Ternyata bukan saja tangan kanannya yang dapat menyengat lawannya sepanas bara api, tetapi tangan kirinya mampu menggerakkan senjatanya secepat ujung-ujung jari tangan kanannya. Tikatan terlempar beberapa langkah surut sambil berusaha untuk mengambil jarak. Sejenak ia terhuyung-huyung, namun kemudian ia berhasil tegak kembali dengan mantap. Senjatanya yang menyelang di depan dadanya masih bersih, sebersih ketika senjata itu disarungkan di saat ia berangkat dari demak. Aku harus membunuhmu ia mengeram. Tetapi orang yang jangkung itu tertawa melengking, lihat tangan api telah melukaimu. Agaknya kau adalah orang yang pertama kali dilukainya dengan senjata, karena kau adalah anak muda yang luar biasa. Lawan-lawannya yang terdahulu pasti berhasil dibinasakan dengan tangannya, dengan jari-jarinya. Tetapi kau tidak. Dan kau akan binasa dengan senjatanya. Marilah, marilah desis pikatan. Matanya menjadi merah oleh kemarahan yang memuncak. Kini mereka tidak lagi menghiraukan, apakah penghuni goa wapabelan itu bertangan api atau bertangan embun. Tetapi mereka telah bertempur dengan senjata. Ternyata ujung senjata yang tajam itu masih lebih berbahaya dari jari-jari. Hantu bertangan api itu. Namun melawan dua orang, pikatan benar-benar kehilangan kesempatan. Apalagi pundaknya telah terluka, dan luka itu bukan luka sekedar pada kulitnya. Tangan kanannya serasa menjadi semakin lemah karenanya, dan bahkan kemudian seolah-olah menjadi lumpuh. Karena itu, maka pikatan telah memindahkan senjatanya di tangan kiri. Tetapi pikatan bukan seorang yang kidal, sehingga bagaimanapun juga ia berlatih menggerakkan senjata dengan kedua tangannya, namun tangan kanannya lah yang lebih tangkas dari tangan kirinya. Dan kini, ia harus melawan dua orang yang berilmu tinggi itu dengan tangan kirinya, setelah tangan kanannya mengalami luka. Dengan demikian, maka pikatan menjadi semakin terdesak karenanya. Ia merasa benar-benar di dalam kesulitan. Tangan kirinya ternyata tidak setangkas tangan kanan, apalagi lukanya semakin lama terasa semakin pedih. Darah yang mengalir semakin banyak. Pikatan pun menjadi semakin lemah karenanya. Dalam pada itu, calon-calon prajurit yang bertempur dengan anak buah hantu bertangan api itu pun menjadi semakin lemah pula. Apalagi apabila mereka melihat, bahwa pikatan juga sudah terluka. Harapan mereka kemudian hanyalah pada prajurit yang memimpin pasukan kecil itu. Tetapi sesudah pikatan, maka prajurit itu pun akan dibinasakan juga. Kemudian satu demi satu, yang lain akan segera mengalami pembantaian pula. Kenyataan itu semakin jelas. Para calon prajurit itu menjadi semakin terdesak. Setiap kali terdengar desah tertahan karena ujung senjata yang menyentuh tubuh mereka, meskipun satu dua di antara mereka berhasil pula melukai lawannya. Akhirnya sampailah pada batas kemungkinan untuk tetap bertahan. Juga pikatan yang menjadi semakin lemah, tidak lagi dapat menghindarkan diri dari kemungkinan terburuk yang dapat terjadi atasnya. Meskipun ia tidak menyesal karena ujung senjata lawannya yang akan menembus kulitnya namun ia merasa kecewa, bahwa ia tidak dapat mengembang tugas yang dibebankan kepada pasukan keil ini. Dengan demikian maka penjahat di gua wapabelan akan merasa dirinya semakin kuat. Mereka tidak begitu bodoh untuk menunggu pasukan berikutnya yang pasti akan dipersiapkan dengan lebih baik lagi. Mungkin 20 orang prajurit pilihan yang untuk sementara ditarik dari medan di daerah timur. Dengan demikian mereka pasti akan mencari tempat yang baru sebagai sarang. Dan mereka pasti akan menumbuhkan ketakutan dan kecemasan pula di lingkungan yang baru itu. Yang terdengar kemudian adalah suara hantu bertangan api yang tua, dugaanmu salah anak muda. Aku tetap akan membunuhmu dengan tanganku. Tidak dengan senjataku. Kawan-kawanmu akan melihat bekas jari-jariku yang membakar nadi di leharmu. Pikatan tidak menyaut. Ia sudah menyerahkan semuanya kepada kekuasaan Tuhan yang maha kuasa. Meskipun ia masih tetap berusaha melawan, namun ia sadar, bahwa apa yang terjadi bukanlah ditentukan oleh rencana manusia. Manusia hanya berusaha sejauh dapat dilakukan, namun keputusan yang terakhir dari setiap peristiwa adalah di tangan kekuasaan yang tertinggi. Demikianlah ketika saat-saat yang mendebarkan itu berlangsung, di saat-saat para calon prajurit itu kehilangan setiap harapan untuk dapat mempertahankan diri, tiba-tiba dari atas tanggul sungai mereka melihat sebuah bayangan yang melayang seperti seekor burung seriti. Begitu kakinya menjejak di atas sebuah batu yang besar, maka tiba-tiba saja ujung pedangnya sudah menyentuh pundak seorang anak buah hantu bertangan api. Namun belum lagi yang lain menyadari keadaan itu, sekali lagi bayangan itu meloncat dan seorang lagi dari penghuni goa wapabelan itu memekik kesakitan. Sambaran ujung pedang telah menyebek pundaknya. Semua perhatian tiba-tiba telah dirampas oleh bayangan yang bagaikan terbang mengitari daerah pertempuran itu. Pada saat pikatan terdorong jatuh dan tidak berdaya lagi melawan, ia melihat bayangan itu sudah berdiri di sampingnya. Puranti desis pikatan. Puranti memandanginya sejenak. Lalu berkata hampir berbisik, maaf kakang pikatan. Aku berada di tempat ini juga. Tetapi biarlah aku memberikan alasanku nanti. Tetapi, apakah kau sadar bahwa kau berhadapan dengan hantu bertangan api? Puranti menganggukan kepalanya. Pikatan yang sudah terlampau lemah itu mencoba berdiri. Dipandanginya Puranti sejenak, kemudian lawan-lawannya. Pertempuran di lembah sungai itu seakan-akan terhenti sejenak. Pemimpin pasukan calon prajurit itu pun menjadi haran. Meskipun berpakaian laki-laki tetapi mereka melihat dengan jelas, bahwa yang berdiri di samping pikatan, menghadap hantu bertangan api beserta seorang kawannya itu adalah seorang gadis. Tidak ada waktu untuk menonton aku berkata Puranti, kalian berdiri di peperangan. Betapapun kecilnya, yang terjadi adalah peperangan antara kebenaran dan kejahatan. Marilah kita selesaikan perang ini dengan segenap kemampuan yang ada pada kita. Kata-kata Puranti yang melengking tinggi itu ternyata telah membuat setiap hati. Calon-calon prajurit yang kelelahan itu pun memegang senjata mereka semakin mantap. Lawan mereka telah berkurang. Setidak-tidaknya dua orang yang terluka itu tidak akan dapat berkelahi sepenuhnya. Puranti pikatan berdiri terlatih-tatih, Aku sudah terluka parah. Aku tidak lagi dapat bertahan. Kenapa kau memberanikan diri berdiri di arna ini? Apa kau sangka aku akan dapat bertempur bersamamu atau melindungimu? Aku harap kita dapat bertempur berpasangan. Tidak adil, bahwa kau harus melawan dua orang sekaligus. Ternyata hantu bertangan api sudah dapat menguasai perasaan herannya. Terdengar suaranya yang besar, apakah masih ada perhitungan keadilan di dalam pertempuran semacam ini? Apakah kawan-kawanmu juga berbuat demikian? Tetapi sebelum Puranti menjawab, pikatan berkata, Puranti selagi masih ada sisa tenagaku, Pergilah. Aku akan melawan keduanya sampai akhir hayatku. Sampaikan baktiku kepada Kiai Pucang Tunggal di Gajah Mungkur. Aku di sini kakang pikatan jawab Puranti, kita tidak mendapat kesempatan berdebat. Marilah kita teruskan. Puranti, dengar kata-kataku pikatan membentak, pergi. Tinggalkan tempat ini. Tetapi terdengar suara tertawa. Suara orang yang timpang, kau sangka begitu mudah untuk meninggalkan tempat ini? Kau seorang perempuan. Bagus sekali, karena di dalam goa kami tidak ada seorang perempuan. Setan geram pikatan, dan sekali lagi ia membentak, Puranti, pergi. Jangan sahut orang yang timpang itu, kau sudah datang kemari. Jangan hiraukan anak, yang akan mati itu. Eh, apakah kau isterinya? Tutup mulutmu bentak pikatan. Marilah kita lihat berkata Puranti, apakah kau dapat memaksaku tinggal di dalam goamu? Tidak seorang pun yang dapat mengatur aku sekarang. Aku datang atas kehendakku sendiri. Aku hanya dapat pergi apabila aku kehendaki. Apabila aku berkehendak untuk pergi, tidak ada seorang pun yang akan menghalangi aku. Kata-kata itu benar-benar mendebarkan setiap jantung. Bukan saja orang yang timpang itu, tetapi hantu bertangan api tua dan muda, bahkan pikatan sendiri. Dalam pada itu, prajurit yang memimpin pasukan kecil itu pun berkata, sebaiknya kau pergi. Kami adalah orang-orang yang memang sudah menyerahkan diri pada tugas ini. Sudah aku katakan, aku hanya akan pergi apabila aku menghendakinya. Tugas kita di sini tidak berbeda. Kami bersama-sama ingin menghancurkan penjahat yang bersarang di goa wapablan ini. Aku pun berhak berbuat demikian, siapapun aku dan siapapun kalian. Piranti, pergilah selagi bisa. Beristirahatlah kakang pikatan. Darahmu terlampau banyak mengalir. Tetapi, apakah yang akan kau lakukan? Akulah yang akan melawan kedua orang ini. Piranti, apakah kau bermimpi? Kau masih terlampau kanak-kanak sehingga kau tidak mengenal bahaya yang dapat terjadi atasmu di sini. Tetapi, Piranti tidak menghiraukan lagi. Ia maju selangkah sambil menjulurkan pedangnya. Katanya, jangan mimpi. Ayo, kita mulai lagi. Tiba-tiba, Piranti berkata lantang, Marilah. Kesempatan yang begini baik, belum tentu akan terulang lagi. Kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada susama, dan tanah pepundam ini. Kata-katanya bagaikan sentuhan bara yang menyalakan api di setiap dada. Api yang sudah hampir padam sama sekali. Apalagi ketika Piranti berkata, kita akan mendapat perlindungannya, karena kita berada di pihak yang benar. Tanpa menunggu jawaban. Piranti mulai menggerakkan pedangnya. Ia belum mulai menyerang, tetapi seakan-akan ia sedang menggelitik lawannya dengan ujung pedangnya. Sikapnya benar-benar telah menggetarkan hati lawan-lawan pikatan. Kedua orang itu berdiri termangu-mangu. Namun kemudian mereka merasa juga terhina. Pikatan, seorang anak muda yang perkasa itu telah dapat dilumpuhkan. Kini mereka berhadapan dengan seorang perempuan yang berpakaian, seperti laki-laki. Aku masih akan memberimu keringanan dan kesempatan hantu bertangan api itu berkata. Kawannya yang timpang menyambungnya, kau akan mendapat tempat di dalam goa itu. Gila pikatan mengeram, kau membuat hatiku semakin parah, Piranti. Lebih parah dari lukaku. Dada Piranti berdesir. Tetapi ia tidak akan dapat membiarkan pikatan mati di peperangan itu. Karena itu, ia mencoba untuk tidak menghiraukannya lagi. Sejenak kemudian, sekali lagi Piranti melangkah maju sambil menggerakkan pedangnya. Ketika orang yang timpang itu mulai membuka mulutnya sekali lagi, tiba-tiba saja Piranti meloncat dengan cepatnya. Hampir saja ujung pedangnya menyentuh bibir orang yang timpang itu. Untunglah ia masih sempat mengelak. Sekali lagi. Kini Piranti lah yang menggantikan kedudukan pikatan, ia bertempur melawan dua orang yang telah berhasil mengalahkan pikatan itu. Prajurit yang memimpin pasukan kecil calon-calon prajurit itu menjadi termangu-mangu sejenak. Tetapi ketika pertempuran sudah menyala kembali, maka ia pun berkata di dalam hatinya, aku tidak mengundangnya. Tidak melibatkannya pula. Ia datang atas kemauannya sendiri, dan aku serta pikatan sudah mencoba untuk menjegahnya. Pikatan yang terluka menjadi termangu-mangu pula. Sejenak ia berniat untuk melindungi Piranti yang dianggapnya belum mengetahui benar-benar bahaya yang dapat mengancam jiwanya. Namun kemudian anak muda itu telah terpukau melihat tata gerak Piranti. Gadis itu mampu bergerak secepat burung seriti di udara, seperti burung sikatan di rumputan. Cepat, tangkas dan terengginas. Bagaimana mungkin Piranti dapat bertempur seperti itu bertanya pikatan di dalam hatinya. Ia adalah murid Kiai Pucang Tunggal yang sudah beberapa tahun berada di padepokan gajah mungkur. Ia sudah mengenal Piranti sejak beberapa tahun itu. Namun ternyata pengenalannya sama sekali tidak lengkap. Ia tidak mengetahui bahwa Piranti memiliki kemampuan yang mendebarkan jantung. Sambil bersandar batu pada sepikatan menyaksikan bagaimana Piranti melawan kedua orang yang berilmu tinggi itu. Hampir tidak masuk akal bahwa Piranti berhasil menguasai mereka meskipun pikatan menganggap bahwa kedua lawannya masih dipengaruhi oleh keraguan dan keseganan. Tetapi yang ternyata kemudian harus diakui oleh pikatan. Piranti sebagai seorang gadis, secara alamiah, tidak mempunyai kekuatan sebesar seorang laki-laki. Namun dengan latihan-latihan yang tekun, Piranti dapat mengisi kekurangannya itu dengan kecepatan bergerak dan kemampuan memanfaatkan arah gerak. Dorongan kekuatan lawan dan ayunan senjata mereka sendiri, kadang-kadang telah mendorong mereka ke dalam suatu kesulitan. Penguasaan tenaga cadangan yang tidak mudah dilakukan oleh setiap orang dapat dilakukannya dengan hampir sempurna, sehingga seakan-akan kekuatan puranti menjadi berlipat ganda karenanya. Di bagian lain, calon-calon prajurit itu pun seakan-akan telah dijalari oleh kekuatan baru. Apalagi lawan mereka sudah berkurang. Perlawanan dua orang yang dilukai oleh puranti itu hampir tidak berarti lagi. Dengan demikian maka keseimbangan pertempuran itu menjadi berubah, meskipun lambat laun. Namun demikian, seorang calon prajurit yang terluka, tidak lagi dapat bertahan karena darah yang terlampau banyak mengalir. Perlahan-lahan ia terjatuh di atas pasir. Tetapi lawannya tidak sempat membunuhnya, karena tiba-tiba kawannya telah melindunginya. Meskipun orang yang melindungi itu pun sudah terluka, tetapi ia masih dapat bertempur dengan mantap. Sebuah peki kesakitan telah melengking di antara dentang senjata ketika seorang anak buah hantu bertangan api itu jatuh di tanah. Ternyata sepucu pedang telah menghunjam ke dadanya langsung menyentuh jantung. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin seru, meskipun masing-masing pihak seakan-akan telah menjadi susut kekuatannya. Namun kemudian datanglah saat-saat yang menentukan. Saat-saat mereka roboh karena kehabisan tenaga, namun juga karena senjata lawannya langsung menembus bagian-bagian tubuh yang menentukan. Pemimpin pasukan calon prajurit itu masih juga diselubungi oleh kecemasan. Ia melihat satu-satu anak buahnya jatuh terkulai di atas pasir, meskipun demikian juga lawan-lawan mereka. Namun dengan demikian ternyata, bahwa tugas ini adalah tugas yang terlampau berat bagi calon prajurit yang sedang melakukan pendadaran. Sekilas prajurit itu sempat memandang pikatan. Agaknya anak muda itu tidak lagi kuat berdiri bersandar batu padas. Oleh darahnya yang mengalir dari lukanya, maka tubuhnya menjadi semakin lemah, sehingga akhirnya pikatan itu jatuh tertunduk. Meskipun demikian, ia masih tetap mengikuti perkelahian antara puranti melawan dua orang pemimpin penjahat yang bersarang di Goa Wapabelan. Pertempuran itu benar-benar merupakan pertempuran yang sangat dasyat. Hampir semua orang di kedua belah pihak telah tidak berdaya lagi. Kalau masih ada satu-dua yang berkelahi, maka tenaga mereka pun sudah tidak memadai. Kadang-kadang mereka terseret jatuh oleh ayunan senjata sendiri. Tetapi lawannya pun tidak segera dapat membunuhnya, karena kakinya seakan-akan terhunjam ke dalam pasir tepian. Matahari di langit serasa membakar perbukitan yang tandus itu. Pasir-pasir tepian dan batu-batu menjadi panas membara, sepanas hati mereka yang sedang menyabung nyawa di arena. Prajurit yang memimpin pasukan kecil dari Demak, masih bertempur terus melawan hantu Pablan yang muda, sedang puranti melawan dua orang pemimpin yang lain. Namun demikian, meskipun puranti harus melawan dua orang yang berilmu tinggi, ternyata ia tidak dapat segera dikuasai. Bahkan kelincahan dan kecepatannya bergerak kadang-kadang membuat kedua lawannya menjadi bingung. Setan bektina geram hantu bertangan api yang tua siapakah yang telah mengajari kau berkelahi begitu dahsyatnya? Puranti tidak menjawab. Dengan pedangnya ia menyerang kedua lawannya berganti-ganti. Begitu cepatnya, sehingga kadang-kadang mereka tidak sempat memperhitungkan arah geraknya. Pikatan melihat puranti seperti di dalam mimpi. Hampir-hampir ia tidak percaya pada penglihatannya. Namun apabila perasaan pedih menyengat lukanya, sadarlah ia bahwa sebenarnya hal itu memang terjadi. Puranti memang sedang berkelahi melawan dua orang pemimpin penjahat yang berada di Gua Wapabelan. Hampir tidak masuk akal, bahwa lambat laun justru purantilah yang mampu mendesak lawannya. Orang yang tinggi jangkung dan timpang itu sama sekali tidak berdaya menghadapi putaran senjata puranti. Ia hanya dapat bertahan dan membantu hantu tua apabila ia terdesak. Kemudian meloncat menjauh menghindarkan diri dari serangan-serangannya yang bernafas maut. Namun ternyata keseluruhan dari pertempuran itu telah membuat puranti seakan-akan kehilangan kendali. Darah yang memerah di pasir kepian sungai kecil yang curam itu, membuat kemarahannya pun menyala di dalam dadanya. Ia melihat sendiri, betapa orang-orang yang tinggal di Gua Wapabelan itu merupakan orang-orang yang ganas dan terlampau buas. Karena itu, selagi ia berada di Gua itu, selagi ia tidak harus berkelahi sendiri, maka ia merasa wajib untuk menghentikan segala keganasannya. Karena itulah maka puranti telah melupakan dorongan apakah yang sebenarnya telah membawanya ke tempat itu. Ia tidak lagi sempat mempertimbangkan bahwa sebenarnya ia hanya sekedar ingin menyaksikan pendadaran calon-calon prajurit demat. Tetapi gadis itu merasa bahwa kini datanglah saat baginya untuk melakukannya. Menumpas penjahat-penjahat di Gua Wapabelan. Karena itulah maka puranti pun kemudian mengerahkan segenap ilmu yang pernah dipelajarinya dari ayah dan sekaligus gurunya. Kekuatan-kekuatan yang di dalam kehidupannya sehari-hari merupakan kekuatan yang tersembunyi, telah dibangunkannya dan disalurkannya pada tangannya yang menggenggam senjata. Puranti sadar bahwa senjatanya adalah senjata yang dapat dibanggakan, yang tidak akan mudah patah karena keseimbangan kekuatan yang melampaui kekuatan pedangnya. Dengan demikian, maka perkelahian itu pun segera mencapai puncaknya. Baik puranti maupun kedua lawannya tidak lagi sempat menghiraukan apapun juga. Mereka tidak lagi dapat melihat bagaimana nasib anak buah penghuni Gua Wapabelan, tetapi juga tidak lagi sempat mengetahui bagaimanakah keadaan para calon prajurit demak itu. Namun dengan demikian, maka kedua lawan puranti sama sekali tidak mendapat kesempatan lagi untuk membela diri. Apalagi orang yang timpang itu, setiap kali ia hanya dapat meloncat menghindar dan mencoba menangkis setiap serangan. Tetapi serangan puranti menjadi semakin cepat. Tidak saja seperti burung sikatan menyambar bilalang, tetapi benar-benar seperti loncatan tatip di udara. Sebelum lawannya menyadari apa yang dilakukan ujung pedang puranti telah menyentuh dadanya. Demikianlah, orang yang jangkung dan timpang itu akhirnya tidak lagi mampu mengimbangi kecepatan bergerak tangan puranti. Ketika serangan puranti menyentuh dadanya, ia terdorong surut. Terdengar ia memekik tertahan. Namun orang itu tidak sempat menyelesaikan keluhannya, karena tikaman puranti berikutnya tepat mengenai jantungnya. Ketika puranti menarik ujung pedangnya yang merah karena darah, orang itu pun terjatuh di tanah tanpa dapat bangkit lagi untuk selama-lamanya. Hantu bertangan api yang tua melihat hal itu dengan dada yang berdebar-debar. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa akan datang lawan yang begitu garangnya. Apalagi seorang perempuan. Di pinggir arna perkelahian itu, pikatan menahan nafasnya, hatinya pun menjadi berdebar-debar. Tanpa sesadarnya ia berdesis, luar biasa. Ternyata bahwa Kiai Pucang Tunggal masih juga condong untuk memberikan ilmunya kepada anaknya. Tidak kepada muridnya. Tetapi hatinya sendiri membantah, itu adalah wajar sekali. Puranti sudah ada di perguruan itu sejak anak-anak. Sejak ia berlatih berdiri dan melangkah. Sejak itulah ayahnya pasti sudah mengekrapkan setiap gerak anak itu. Dan sekarang ternyata Puranti adalah seorang gadis yang aneh, yang justru menjadi seorang gadis yang tidak sewajarnya. Tidak seperti gadis-gadis yang lain. Namun lebih daripada itu, pikatan merasa malu kepada dirinya sendiri, bahwa selama ini ia selalu merasa melindungi gadis itu. Tetapi ternyata, di dalam keadaan yang gawat itu, Puranti lah yang telah menyelamatkannya. Pikatan merasa berterima kasih kepada gadis itu, yang seakan-akan telah menyelamatkan nyawanya. Ternyata Tuhan masih mengizinkannya untuk hidup lebih lama lagi. Tetapi di samping perasaan terima kasihnya itu, menyelinap pula perasaan lain yang mengganggunya. Harga dirinya sebagai laki-laki telah diguncangkan oleh peristiwa ini. Adalah memalukan sekali apabila setiap kali ia akan mengatakan kepada diri sendiri, bahwa tanpa Puranti, nyawanya sudah tidak akan tertolong lagi. Tiba-tiba pikatan mengeram. Sejenak ia masih melihat Puranti mendesak lawannya yang tinggal seorang itu dengan dasyatnya. Di bagian perkelahian yang lain, prajurit yang memimpin pasukan kecil itu masih bertempur dengan gigihnya. Seolah-olah kedua-duanya memiliki ilmu yang seimbang, sehingga perkelahian yang dasyat itu masih akan berlangsung lama. Keduanya telah mengerahkan segenap ilmu yang ada pada diri masing-masing. Desak-mendesak, dan udara maut berputaran di antara mereka, seolah-olah sedang memilih, dimanakah ia akan hinggap. Tetapi bagi hantu yang tua, nasibnya seakan-akan memang sudah ditentukan. Puranti berhasil mendesaknya dengan dasyat sekali. Bahkan meskipun hantu yang tua itu mengerahkan segala macam ilmu yang diagungkannya selama ini. Ia hanya dapat memperpanjang perlawanannya. Tetapi ia tidak lagi dapat menghindarkan diri dari cengkeraman maut, gadis daripada pokan gajah mungkur itu seakan-akan tidak memberinya kesempatan lagi. Sambaran pedangnya yang mendatar, pada suatu saat telah menyobek dada hantu yang selama ini tidak terkalahkan itu. Yang selama petualangannya telah menggetarkan bukan saja daerah di sebelah timur gunung Merapi, tetapi juga sampai ke pesisir Kidul dan kaki gunung Lawu. Darah yang memancar dari luka itu telah mengejutkannya. Hantu itu hampir tidak percaya bahwa perempuan itu benar-benar telah melukainya. Benar-benar telah berhasil menumpahkan darahnya ke atas pasir di depan mulut gua wapablan ini. Namun justru karena ia termangu-mangu itulah, maka sekali lagi Puranti berhasil menghunjamkan ujung pedangnya langsung membelah jantungnya. Hantu bertangan api itu pun kemudian menggeliat dan ketika Puranti menarik pedangnya, ia pun jatuh menelungkup. Dada Puranti bergetar menyaksikan hasil dari perlawanannya sekali ia berpaling melihat orang jangkung yang timpang, dan kemudian dipandanginya lagi hantu bertangan api yang sudah tidak bernafas lagi itu. Tiba-tiba saja terasa sesuatu menggelegak di dadanya. Seolah ia berteriak kepada dirinya sendiri, Aku sudah membunuh. Aku sudah membunuh. Puranti menjadi gemetar. Tertatih-tatih ia berjalan menepi. Seakan-akan ia tidak lagi mampu menahan tubuhnya lagi. Setelah ia memeras segenap tenaganya, melawan dua orang penjahat yang memiliki ilmu yang cukup tangguh, diguncang pula oleh kenyataan bahwa ia telah membunuh sesama, maka Puranti seakan-akan telah terlempar ke dalam suatu keadaan yang sangat asing. Asing dan mengerikan sekali. Ketika matanya menjadi berkunang-kunang, maka Puranti pun menyandarkan dirinya pada batu-batu padas. Sekilas ia melihat pedangnya yang kemerah-merahan oleh darah. Sambil memalingkan wajahnya, gadis itu masih berusaha menghunjamkan daun pedangnya itu ke dalam pasir. Berulang-ulang. Ia mengharap, agar darah yang masih membasah itu akan terhapus. Ternyata usahanya itu berhasil. Meskipun tidak sebersih seperti pada saat pedang itu belum menyentuh tubuh lawannya, namun daun pedangnya itu sudah tidak dilumur lagi oleh darah yang merah membara. Karena keadaannya itulah, maka Puranti tidak sempat melihat apa yang terjadi dengan hantu yang muda. Ternyata hantu yang muda itu sempat melihat, bahwa kawan-kawannya sudah tidak berdaya lagi. Apalagi setelah kakaknya jatuh menelungkup, dan tidak bangkit lagi untuk seterusnya. Maka hantu yang muda itu pun tidak mempunyai harapan lagi. Meskipun lawannya masih belum berhasil mengalahkannya, bahkan senjata prajurit itu sama sekali belum menyentuhnya, tetapi ia harus menyadari keadaannya. Hantu yang muda itu tidak mempunyai pilihan lain kecuali berusaha menghindari perkelahian itu. Karena itu, ketika terbuka kesempatan, maka ia pun segera meloncat surut. Kemudian dengan sisa tenaganya ia berlari meninggalkan Arna. Prajurit itu masih berusaha mengejarnya sejenak. Tetap kemudian ia pun merasa bahwa tenaganya tidak akan cukup kuat lagi untuk berlari-larian di atas pasir dan bebatuan. Apalagi ketika ia sadar bahwa tidak ada seorang pun lagi yang dapat membantunya, perempuan yang berhasil membunuh kedua lawannya, agaknya telah kehabisan tenaga. Tetapi bukan itu saja, goncangan perasaannya lah yang telah membuatnya berdiri membeku bersandar batu padas. Sejenak kemudian prajurit itu berdiri termangu-mangu. Tetapi ia tetap sadar, apa yang sedang dihadapinya. Anak buahnya yang hampir semuanya terkapar tidak berdaya. Bahkan mungkin satu dua di antara mereka sudah tidak bernyawa lagi. Namun ternyata pula anak buah hantu bertangan api pun telah terbaring silang melintang mungkin ada juga satu dua yang sudah terbunuh. Tetapi ada pula di antara mereka yang melarikan diri di saat-saat terakhir. Prajurit itu masih melihat dua tiga anak buahnya yang masih mampu berdiri dan berjalan tertatih-tatih mendekatinya. Bagaimana dengan luka-luka kalian prajurit itu bertanya? Calon-calon prajurit itu menyeringai menahan sakit. Mereka pun kemudian duduk berserakan bersandar bebatuan di pinggir kali yang hanya mengalirkan airnya tidak lebih dalam dari metu kaki, tetapi yang dipagari oleh jurang yang sangat dalam. Pemimpin pasukan itu menarik nafas dalam-dalam. Di sana sini beberapa sosok mayat tergolek di atas pasir. Di antaranya adalah calon-calon prajurit yang gagal dalam pendadaran itu. Bukan saja gagal melakukan tugas yang dibebankan kepadanya, tetapi gagal mempertahankan hidupnya. Bagaimanapun juga mereka adalah pahlawan-pahlawan desis prajurit itu, mereka telah berjuang untuk menegakkan ketenteraman dan kedamaian hati rakyat. Tiba-tiba prajurit itu tersentak. Di antara mereka terdapat seorang perempuan yang dengan sukarlah telah ikut serta di dalam perjuangan yang berat ini. Yang tidak kalah beratnya dari berperang di medan sepanjang pesisir, atau melawan musuh yang datang dari lautan sekalipun, musuh orang-orang asing yang agaknya mulai mengarahkan pamrih mereka pada kesuburan tanah ini. Bagaimana dengan kau bertanya prajurit itu? Puranti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak segera menjawab. Dengan nanar ia memandang keadaan sekelilingnya. Agaknya ada sesuatu yang dicarinya. Apakah kau melihat pikatan puranti bertanya? Prajurit itu mengerutkan keningnya. Jawabnya, bukankah ia tadi berada di sini? Ya. Tetapi aku tidak melihatnya. Prajurit itu menjadi berdebar-debar. Dipandanginya sebuah lekuk batu pada sebeberapa langkah dari tempatnya berdiri. Di sanalah pikatan terduduk menyaksikan perkelahian yang masih berkobar. Ia duduk di sana desis prajurit itu. Tetapi ia tidak ada di tempatnya. Wajah prajurit itu pun menegang. Katanya, aku akan mencarinya. Jangan cegah puranti, kau masih harus mengurus anak buahmu. Hampir semuanya terluka parah. Kau harus berbuat sesuatu atas mereka. Biarlah aku mencari pikatan. Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Namun puranti telah mendesaknya, serahkan kakang pikatan kepada aku. Siapakah kau sebenarnya? Agaknya kau sudah mengenal pikatan dengan baik. Aku saudaranya. Adik angkatnya. Oh prajurit itu mengangguk-angguk, tetapi ternyata kau mempunyai kemampuan melampaui pikatan. Apalagi kau seorang perempuan. Hanya suatu kebetulan jawab puranti, lalu, silahkanlah. Anak buahmu memerlukanmu. Prajurit itu mengangguk, baiklah. Dan kau. Aku akan mencari kakang pikatan. Prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya saja puranti yang kemudian tertatih-tatih melangkahkan kakinya, mencari pikatan. Prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya di dalam hati, seorang perempuan yang aneh. Cantik, tetapi tandangnya seperti seekor macan betina. Puranti pun kemudian mendekati batu padas, tempat pikatan menyandarkan diri. Dilihatnya setitik darah membasai bebatuhan dan pasir yang putih. Agaknya dengan sengaja ia meninggalkan tempat ini berkata puranti di dalam hatinya. Tetapi ia mendapat beberapa petunjuk. Selain jejak kakinya, juga titik-titik darah yang berceceran telah membawanya mengikuti arah pikatan yang dengan diam-diam meninggalkan gelanggang. Kemanakah orang ini pergi puranti bertanya kepada diri sendiri? Tetapi puranti tidak perlu menelusurinya terlampau jauh. Beberapa puluh langkah di sebelah kelokan sungai, dilihatnya sesosok tubuh yang terbaring di atas pasir. Namun dadanya menjadi berdebar-debar ketika dilihatnya seseorang sedang berjongkok merenungi tubuh itu dengan saksama. Perlahan-lahan puranti mendekatinya. Semakin lama debar jantungnya menjadi semakin cepat. Kemudian terdengarlah orang yang merenungi tubuh yang terbaring itu berkata, Kemarilah puranti. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, baiklah ayah. Tetapi kenapa ayah berada di tempat ini pula? Orang itu adalah kiai pucang tunggal. Perlahan-lahan ia berpaling. Dilihatnya puterinya berjalan tertatih-tatih mendekatinya. Kau lelah sekali. Tetapi goncangan perasaanmulah yang paling dalam menusuk jantungmu, sehingga tampaknya kau seperti seorang yang tidak mempunyai sisa-sisa tenaga sama sekali. Puranti mengangguk, ya ayah. Pikatanlah yang benar-benar terluka parah di pundaknya, puranti tidak menyaut. Ia sudah berjongkok pula di samping ayahnya. Apakah ayah menyaksikan seluruh pertempuran itu? Ia justru bertanya. Ayahnya mengangguk. Melihat kakang pikatan terluka titik. Sekali lagi orang tua itu mengangguk, aku datang tepat pada waktunya. Apakah ada sesuatu yang memaksa ayah datang kemari? Sepeninggalmu, aku menjadi gelisah jawab payahnya, apalagi ketika aku mendengar bahwa pasukan kecil itu benar-benar sudah berangkat dari demak. Aku menjadi cemas, kalau-kalau guru orang yang disebut bernama hantu bertangan api itu ada di sini. Itulah sebabnya aku segera menyusulmu. Tetapi aku datang tepat di saat yang gawat. Di saat kau mengambil keputusan untuk ikut serta menerjunkan diri ke dalam pertempuran itu. Dan ayah membiarkan semuanya itu terjadi? Calon-calon prajurit yang menjadi korban dan bahkan kakang pikatan. Sudah aku katakan. Aku datang pada saat kau mulai menerjunkan dirimu, jawab payahnya. Karena itu aku mengambil keputusan untuk memberimu kesempatan. Ternyata kau berhasil. Tetapi calon-calon prajurit itu. Aku pun hampir saja mencoba melindungi mereka. Tetapi pada saat kau berhasil membunuh seorang dari kedua lawanmu, tiba-tiba aku melihat pikatan mulai bergeser. Aku tidak dapat menunggui pertempuran itu lebih lama lagi. Aku mencoba untuk mengikuti pikatan. Ia terlampau lemah. Adalah berbahaya sekali baginya, apabila pada suatu saat ia bertemu dengan seorang dari penghuni goa ini. Dengan mudahnya ia akan dapat dibunuhnya. Ayah tidak melihat hantu yang tua itu tersobek dadanya oleh pedangku. Kiai pucang tunggal menggeleng, tidak puranti. Tetapi aku yakin, bahwa kau akan dapat mengatasi lawanmu itu, karenakah sudah berhasil membinasakan yang seorang. Dan ayah juga tidak tahu bahwa hantu yang muda melarikan diri. Melarikan diri. Jadi ia berhasil melarikan diri puranti mengangguk. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam, katanya jika demikian, maka persoalan ini masih belum selesai. Ia akan menemui gurunya dan menceritakan apa yang sudah terjadi di sini. Maksud ayah, kemungkinan pembalasan dendam dari golongan mereka? Ayahnya mengangguk. Ia jawabnya, dan itu bukan sekedar suatu kemungkinan. Tetapi hampir dapat diakini. Puranti termenung sejenak. Namun kemudian ia berkata, itu adalah akibat yang harus sudah diperhitungkan. Tetapi bukankah kita tidak perlu cemas sayah? Ayahnya menggeleng, tidak. Kita tidak usah cemas. Tetapi kerja ini menjadi kerja yang patah di tengah. Kerja yang belum selesai. Puranti tidak segera menjawab. Ditatapnya saja wajah pikatan yang pucat dengan metu yang terpejam. Tetapi agaknya nafasnya sudah mulai mengalir sewajarnya. Kiai Pucang Tunggal mengambil tabung dari kantung ikat pinggangnya. Ia mencoba mengobati luka yang diderita oleh pikatan. Ditebarkannya serbuk berwarna kekuning-kuningan kepunda pikatan. Lukanya terlampau dalam desis Kiai Pucang Tunggal. Tetapi, bukankah luka itu tidak membahayakan jiwanya, ayah? Secara langsung tidak sahut ayahnya. Apakah maksud ayah Puranti menjadi berdebar-debar? Tetapi ayahnya menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak apa-apa. Kita menunggu dia sadar. Kemudian membantunya berjalan meninggalkan tempat ini. Puranti tidak bertanya lagi. Tetapi kata-kata ayahnya itu berkesan di hatinya. Lamat-lamat ia dapat membayangkan maksudnya, meskipun ia tidak dapat meyakini kebenarannya. Namun demikian, ia sadar bahwa ayahnya tidak ingin memberinya penjelasan lebih jauh lagi. Karena itu, maka Puranti pun hanya sekedar berjongkok saja di samping ayahnya. Sekali-sekali ditatapnya, wajah pikatan yang pucat. Namun, tanpa sesadarnya ia mulai menilai wajah yang pucat itu sebagai wajah seorang anak muda. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Ia mempunyai banyak kawan di padukuhannya. Laki-laki dan perempuan. Tetapi pikatan sudah tinggal dan bergaul setiap hari untuk waktu yang lama. Meskipun sikapnya sehari-hari tidak lebih dan tidak kurang dari sikap seorang kakak, tetapi Puranti tahu dengan pasti bahwa pikatan bukanlah kakaknya. Kini pikatan mengetahui seluruhnya tentang dirinya. Selama beberapa tahun ia berusaha untuk menyembunyikan kelebihannya dari anak muda itu, agar ia tidak merasa dirinya kecil. Namun di dalam saat-saat yang gawat, maka ia tidak lagi mampu berbuat demikian. Itulah agaknya yang telah menyakiti hatinya, sehingga diam-diam pikatan telah berusaha meninggalkannya. Tetapi darah yang mengalir dari lukanya, menyebabkannya pingsan. Untunglah bahwa ayahnya melihat hal itu, sehingga dengan segera dapat memberikan pertolongan kepadanya. Sejenak kemudian Puranti melihat pikatan mulai bergerak-gerak. Mula-mula kepalanya, kemudian tangan dan kakinya bergeser sedikit. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Sejengkal ia maju mendekat. Seolah-olah ia ingin mengguncangnya, agar pikatan menyadari dirinya. Pikatan perlahan-lahan membuka matanya. Sambil mengerutkan keningnya, anak muda itu ingin melihat, bayangan yang samar-samar dan yang semakin lama menjadi semakin jelas. Guru desisnya. Tetapi ketika ia mencoba untuk segera bangkit, tangannya yang sebelah kanan terasa betapa sakitnya, sehingga tubuhnya kembali terbaring dengan lemahnya. Berbaring sajalah berkata Kiai Pucang Tunggal, jangan berusaha, bangun dahulu. Penangkan hatimu, dan cobalah menguasai segenap perasaan dan nalar. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ditatapnya sejenak wajah puranti yang tegang. Ketika tatapan mati mereka bertemu, terasa dada keduanya berdesir tajam. Pikatan merasa bahwa ia telah diselamatkan olehnya, namun sekaligus, perasaan malu yang tiada tarannya telah mencengkamnya. Harga dirinya sebagai seorang laki-laki benar-benar telah tersinggung, karena justru purantilah yang telah melindunginya. Bukan sebaliknya seperti yang setiap kali dikatakannya. Kiai Pucang Tunggal yang bijaksana, seakan-akan dapat membaca perasaan anak muda itu. Karena itu, maka katanya, pikatan. Jangan hiraukan apa yang sudah terjadi. Akulah yang telah berbuat untukmu, karena aku tahu, bahwa kau tidak akan mampu melawan kedua orang lawanmu itu. Tetapi sudah tentu tidak sepantasnya aku turun ke arna. Karena itu, aku suruh puranti menjadi wadah perkelahian, dan aku mengamatinya dari kejauhan. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Luka di pundaknya terasa semakin pedih menggigi tulangnya. Kalau keadaanmu sudah berangsur baik, kita akan segera kembali ke gajah mungkur. Kau akan mendapat perawatan sampai luka-lukamu sembuh. Pikatan tidak segera menjawab. Terasa dadanya menjadi semakin bergejolak. Penangkanlah hatimu. Tetapi jawab pikatan telah mengejutkan gurunya, Terima kasih guru. Ternyata aku adalah orang yang tidak berharga sama sekali. Aku sudah mengecewakan pimpinan prajurit demat, karena aku gagal di dalam pendadaran ini. Tetapi terlebih-lebih lagi, aku sudah gagal menjunjung nama perguruanku. Bahkan aku telah diselamatkan oleh seorang gadis yang selama ini aku anggap sebagai adikku yang harus aku lindungi. Jangan pikirkan yang bukan-bukan. Sekarang kau terluka. Kau harus mendapat kesembuhan dahulu, sebelum kau menentukan sikap apapun juga. Tetapi pikatan menggelengkan kepalanya, biarkan aku menebus segala kekecewaan itu. Tinggalkan aku di sini guru. Pada suatu saat aku akan menghadap guru dan mempersembahkan kemenangan yang kini lepas dari tanganku. Kau salah pikatan jawab gurunya, Aku tidak pernah mengatakan kepadamu bahwa ilmu yang kau dapat itu adalah ilmu yang tidak ada duanya di dunia. Dan aku tidak pernah mengajarmu untuk mengingkari kenyataan. Kalau kau merasa bahwa kau tidak akan terkalahkan, maka itu adalah kekalahanmu yang pertama. Selagi kita masih bernama manusia, maka kita pasti masih mempunyai kelemahan-kelemahan. Orang yang ingkar akan kelemahan-kelemahan ini adalah orang yang tidak percaya kepada kekuatan yang sempurna. Sumber dari semua kekuatan, dan sumber itu hanyalah satu esah. Tidak ada yang lain. Pikatan tidak segera menjawab. Tetapi setiap kali ia menahan sakit di pundaknya. Apakah kau mengerti pikatan? Aku mengerti guru jawab pikatan, meskipun demikian apapun yang datang dari sumber yang tunggal itu tidak akan datang dengan sendirinya, seperti air hujan yang turun dari langit. Kita diwajibkan berusaha seperti yang guru katakan. Dan aku akan berusaha. Ya, kita harus berusaha, tetapi kita harus berdiri di atas kenyataan ini. Kau sedang terluka parah. Nah, apakah kau akan ingkar bahwa lukamu ini dapat membahayakan jiwamu? Aku akan menanggungnya guru. Apakah bedanya dengan suatu tindakan membunuh diri? Pikatan tidak dapat menjawab. Karena itu, ia pun terdiam. Namun tampak membayang di wajahnya, hatinya yang sedang bergolak. Jangan menolak uluran kasih Tuhan, lantaran siapapun berkata gurunya kemudian, Aku mengerti perasaanmu. Tetapi agaknya kau keliru. Kau lebih menghargai dirimu sendiri dari pertolongannya yang tulus, karena Tuhan masih menghendaki kau tetap hidup. Puranti, aku dan siapapun juga adalah sekedar alat peraga dari kuasanya yang tidak terbatas. Pikatan masih tetap berdiam diri. Ia mencoba mengerti kata-kata gurunya, meskipun sekali-sekali dadanya masih juga bergetar mengingat kegagalan yang hampir mutlak itu. Kalau tubuhmu terasa segar, marilah, aku akan menolongmu berjalan. Sebaiknya kau kembali kepada pasukanmu yang sudah hampir lumpuh sama sekali itu. Tetapi aku berharap bahwa sebagian dari mereka tidak benar-benar terbunuh. Mereka agaknya hanya terluka parah. Kalau aku mendapat kesempatan, barangkali aku dapat membantu memperingan penderitaan mereka itu. Pikatan tidak dapat menolak lagi, ditolong oleh gurunya, perlahan-lahan ia bangkit. Meskipun pundaknya masih terasa sangat sakit, tetapi ia berusaha juga berjalan, bergantung pada pundak gurunya. Meskipun melihat bentuk lahiriahnya, gurunya sudah menjelang tua, tetapi ternyata tubuhnya masih kuat. Tampaknya kiai pucang tunggal dari gajah mungkur itu sama sekali tidak mengalami kesulitan apapun, memapah pikatan berjalan kembali ke mulut gua wapabelan. Pikatan berkata gurunya, bau darah telah memanggil burung-burung itu. Kalau kau pingsan di antara mereka, maka burung-burung itu tidak akan memberimu kesempatan untuk sadar kembali. Tanpa sesadarnya pikatan menengadahkan wajahnya. Dilihatnya beberapa ekor burung hitam pekat berterbangan di udara berputar-putar di atas mulut gua wapabelan. Tanpa disadarinya, dadanya tergetar. Burung-burung yang buas itu akan dapat membunuhnya selagi ia pingsan. Paruh yang tajam akan. Menyobek bekas lukanya itu menjadi semakin lebar, kemudian membelah dadanya dan mengorek isi perutnya. Beberapa langkah, kemudian, mereka pun segera sampai pula di depan mulut gua wapabelan. Mereka segera melihat prajurit yang memimpin pasukan kecil itu berusaha mengumpulkan anak buahnya yang masih hidup, meskipun terluka parah. Ketika ia melihat pikatan di papah Kiai Pucang Tunggal, maka ia pun menyongsongnya sambil bertanya, Dari mana kau pikatan? Aku tadi khas sekali. Aku berusaha mencari belik untuk minum. Tetapi aku menjadi pingsan. Pemimpin pasukan kecil itu mengangguk-anggukan kepalanya. Jawaban pikatan memang masuk akal. Air belik kecil memang lebih bersih dari air sungai, sehingga karena itu, ia tidak bertanya lagi kepadanya. Yang dipandanginya kemudian adalah Kiai Pucang Tunggal yang memapah pikatan. Siapakah kau? Kisana ia bertanya. Aku sedang mencari kayu bakar. Cuan jawab Pucang Tunggal, aku menemukan anak muda ini sedang pingsan. Aku mencobanya menitikan air di bibirnya. Dan ia pun kemudian dapat sadar kembali. Terima kasih jawab pemimpin pasukan itu, ia adalah seorang calon prajurit yang luar biasa. Ternyata ia memiliki kemampuan bukan saja melampaui kawan-kawannya, calon-calon prajurit yang lain, tetapi ia mempunyai kemampuan melampaui prajurit yang sudah lama bertugas. Ah pikatan menyahut? Tidak. Ternyata aku telah gagal. Jangan pikirkan potong puranti, sekarang, bagaimana dengan kawan-kawanmu yang terluka lainnya. Pemimpin pasukan itu mengerutkan keningnya. Ia tidak segera menemukan pemecahan, bagaimana mengurus kawan-kawannya yang terluka itu. Adalah tidak mungkin ia membawa mereka kembali ke kota dalam keadaan serupa itu. Selagi pemimpin pasukan kecil itu termangu-mangu, maka puranti berkata, Apakah cuan tidak berkeberatan apabila aku pergi ke padukuhan terdekat? Minta bantuan kepada penghuninya, agar mereka bersedia menolong kita dan memberikan tempat untuk sekedar menumpang dan bersama-sama mengubur mayat-mayat yang berserarkan ini? Aku akan berusaha, apabila mungkin, membawa mayat kawan-kawanku kembali ke demak jawab prajurit itu. Maksudku mayat para penghuni gua-gua pablan ini. Pemimpin prajurit itu berpikir sejenak, lalu, aku sangat berterima kasih atas segala bantuanmu. Puranti menggelengkan kepalanya, jawabnya, aku sekedar melakukan kewajibanku. Tetapi, apakah ada seseorang yang akan bersedia membantu kita? Aku akan berusaha. Pikatan hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ketika Kiai Pucang Tunggal meletakkannya di atas sebuah batu, maka pikatan pun segera menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pucang Tunggal tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Ia tahu benar, apakah yang sedang bergolak di dalam hati anak muda itu. Kegagalannya dan kehadiran puranti agaknya telah sangat menyinggung perasaannya. Apalagi luka di pundaknya adalah termasuk luka yang berat, meskipun tidak membahayakan jiwanya. Ternyata bahwa puranti benar-benar telah meninggalkan mereka pergi ke padukuhan yang terdekat. Dengan segala usaha ia meyakinkan orang-orang di padukuhan itu, apa yang telah terjadi di Gua Wapabelan. Ternyata puranti menemui banyak kesulitan. Orang-orang di padukuhan terdekat tidak segera dapat mempercayainya. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, Tetapi, apakah kau bukan dari lingkungan mereka? Tentu bukan. Kalau aku orang yang tinggal di Gua Wapabelan, apakah keuntunganku minta pertolongan kalian? Katakanlah aku akan menjebak kalian, apakah gunanya? Kalau aku penghuni Gua Wapabelan dan ingin membunuh kalian, kami tidak usah membohongi kalian dengan dalih apapun. Tetapi kami akan datang kemari dan berbuat apa saja sesuka hati kami puranti berhenti sejenak lalu. Percayalah, bahwa aku mohon bantuan kalian atas nama pimpinan prajurit demak. Orang-orang padukuhan itu masih saja ragu-ragu. Namun akhirnya mereka tidak dapat menolak lagi. Seandainya orang perempuan yang membawa pedang itu orang yang menghuni Gua Wapabelan maka menolak permintaannya pun akan berarti bencana bagi padukuhan itu. Demikianlah maka beberapa orang dari padukuhan itu telah mengikuti puranti. Dan mereka pun menemui kenyataan bahwa mereka benar-benar telah membantu tugas prajurit dari demak yang telah membinasakan sebagian terbesar dari penghuni Gua Wapabelan. Dalam pada itu, para calon prajurit yang terluka pun mendapat tempat pula di antara penduduk padukuhan kecil yang hidup dalam keadaan sederhana. Namun justru demikian, mereka telah berbuat sebaik-baiknya bagi para calon prajurit itu. Untuk menyelesaikan semua masalah, pengiriman kembali para calon prajurit yang gugur, dan pengawalan orang-orang yang terluka, maka pemimpin prajurit itu minta agar puranti bersedia menunggui para prajurit yang terluka untuk satu hari. Prajurit itu sendiri akan segera pergi ke demak dan membawa segala peralatan yang diperlukan untuk mengambil semuanya itu. Aku memerlukan seekor kuda dersisnya, supaya aku cepat kembali dan membawa korban-korban itu kembali ke demak. Puranti mengerutkan keningnya. Memang ngeri sekali menunggui orang-orang yang terluka dan beberapa sosok mayat yang berbaring berjajar-jajar di amben yang besar. Tetapi apabila tertunda sehari saja, maka keadaan itu akan menjadi semakin buruk. Karena itu, maka puranti tidak dapat berbuat lain. Ketika ia memandang ayahnya, orang tua itu menganggukan kepalanya. Baiklah berkata puranti, pergilah. Tetapi tuan harus cepat kembali. Kalau besok pagi tuan belum kembali, maka kami akan menguburkan mayat-mayat ini. Aku akan segera kembali. Berhasil atau tidak berhasil mendapatkan bantuan untuk kepentingan itu. Prajurit yang memimpin pasukan kecil itu pun segera berusaha untuk mendapatkan seekor kuda. Adalah sulit sekali di dalam padukuhan kecil itu. Tetapi untunglah, bahwa ada juga seseorang yang memiliki seekor kuda meskipun tidak begitu tegar. Tetapi meskipun demikian kuda itu akan dapat mempercepat perjalanan. Sepeninggal prajurit itu, Puranti dan Kiai Pucang Tunggal telah berusaha merawat mereka yang terluka sebaik-baiknya. Bukan saja pikatan, tetapi setiap orang mendapat perawatan dan pengobatan sementara. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Kiai Pucang Tunggal, bahwa persoalan Gua Wapabelan itu pasti masih akan berkepanjangan, hantu bertangan api yang muda itu pasti akan segera menemui gurunya dan mengatakan apa yang sudah terjadi. Kiai Pucang Tunggal dan Puranti tidak perlu menunggu terlampau lama. Ketika kemudian malam datang menyelubungi padukuhan kecil di dekat Gua Wapabelan itu, maka dua orang berjalan tergesa-gesa mendekatinya. Mereka telah mencium usaha para calon prajurit itu untuk merawat diri sementara di padukuhan kecil itu. Seorang anak buahnya yang lolos sempat mengintipnya dan kejauhan. Kita harus membinasakan semuanya berkata hantu yang muda itu kepada gurunya. Siapakah yang akan dapat menghindarkan dirinya gurunya menggeram, orang-orang yang sombong itu akan menyesal. Tetapi perempuan yang kau katakan itu menumbuhkan pertanyaan bagiku. Jarang sekali, atau bahkan belum pernah aku dengar bahwa ada seorang perempuan yang memiliki kemampuan demikian tinggi, yang sanggup melawan kakakmu sekaligus dengan pembantunya yang timpang itu. Itulah guru. Kegagalan kami sebagian terbesar karena perempuan itu. Jadi menurut pertimbanganmu ada tiga orang yang harus mendapat perhatian. Perempuan itu, orang yang mula-mula berkelahi melawan kakakmu tetapi kemudiannya justru terluka dan seorang prajurit. Begitu? Hantu yang muda itu mengangguk, ya guru. Tetapi laki-laki yang telah terluka itu aku kira sudah tidak akan dapat berbuat banyak. Gurunya mengangguk-anggukan kepalanya, jadi dua orang saja. Ya, kita akan segera selesai. Hantu yang muda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tangannya sudah gemetar oleh nafsu dendamnya yang lonjak sampai ke ubun-ubun. Namun demikiannya masih juga sempat berpikir, perempuan itu rupanya cukup cantik juga. Demikianlah keduanya tanpa ragu-ragu langsung pergi ke halaman rumah yang telah dipinjam oleh para calon prajurit untuk sekedar beristirahat. Tanpa ragu-ragu hantu bertangan api yang muda segera berteriak dari halaman, Hi, orang-orang yang gila. Sekarang kalian akan menyesal bahwa kalian telah datang ke Gua Wapabelan. Semua orang yang ada di dalam rumah itu mendengar suara yang bagaikan petir yang meledak di atas bumbungan atap. Dada mereka berdesir tajam dan jantung mereka serasa berdentangan. Dalam keadaan itu, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Satu-satunya orang yang akan dapat bertempur melawan para penjahat itu tinggallah perempuan yang sebenarnya bukan termasuk di dalam pasukan kecil itu. Apalagi pemimpin mereka pada saat itu sedang pergi ke demak. Para calon prajurit yang terluka itu saling berpandangan sejenak. Sebelum ada seseorang yang dapat menjawab, suara di luar sudah terdengar lagi, kedatangan kami kali ini ingin menebus kekalahan kami, nyawa kawan-kawan kami, apalagi nyawa kakakku itu nilainya adalah seratus kali lipat dari nyawa kalian. Dengan demikian, maka kalian semuanya akan kami binasakan dengan kera kami untuk memberikan sedikit imbangan dari kesombongan kalian. Para calon prajurit yang ada di dalam rumah itu sama sekali tidak dapat berbuat apapun juga. Mereka yang berhati tabah, hanya dapat pasrah diri, karena mereka tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Namun tangan mereka masih juga merabah senjata masing-masing sambil berbaring di amben. Sedang mereka yang hatinya telah susut oleh kengerian melihat perkelahian yang telah terjadi, mulai menggigil ketakutan. Pikatan yang duduk bersandar dinding mengerutkan keningnya. Ditatapnya puranti yang duduk di sisi ayahnya, Kiai Pucang Tunggal. Ada suatu ketenangan yang menyiram dadanya, justru karena gurunya ada. Tetapi sekali lagi merasa dihentakan oleh nilai harga dirinya yang seakan-akan terlempar ke tempat sampah. Karena itu, pikatan sama sekali tidak berbuat apapun juga. Ia tahu bahwa dalam keadaan yang memaksa, gurunya pasti tidak akan tinggal diam. Namun demikian masih tergantung juga siapakah yang datang. Pikatan pun sudah menduga, bahwa hantu bertangan api yang muda itu pasti datang bersama gurunya. Puranti sendiri masih belum beranjak dari tempatnya. Sekilas ia memandang wajah ayahnya yang sedikit berubah. Oleh cahaya lampu yang redup, puranti melihat dahi orang tua itu berkerut. Mereka datang, desis Kiai Pucang Tunggal. Ya, agaknya mereka telah datang sahup puranti sambil bertanya, apakah menurut dogaan ayah, mereka datang bersama gurunya? Mungkin sekali. Hantu yang muda itu sempat naik ke gunung merapi. Di sanalah gurunya tinggal. Di lereng-lereng gunung merapi itu. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, itulah agaknya mereka memilih tempat ini. Tempat yang tidak begitu jauh daripada Pucang Burunya. Ayahnya mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah kita akan keluar ayah? Ayahnya tidak segera menjawab. Sekilas dipandanginya wajah pikatan yang tertunduk. Namun kemudian kepalanya pun terangguk-angguk lemah. Puranti pun berpaling sejenak pula. Tetapi ia tidak ingin beradu pandang dengan pikatan. Ia sadar bahwa perasaan pikatan sedang tertekan karenanya. Sejenak kemudian ia pun telah berdiri. Dibenahinya pakaiannya dan dirabahnya hulu pedangnya. Aku akan keluar ayah. Marilah berkata ayahnya. Namun Kiyai Pucang Tunggal masih juga berkata kepada pikatan, Aku akan melihat siapakah perang yang ada di halaman itu. Pikatan mengangkat wajahnya. Wajah itu terangguk kecil, dan terdengar suaranya lirih, Silahkanlah guru. Tetapi pikatan tidak memandang lagi gurunya yang berjalan di belakang puranti menuju ke pintu depan. Sejenak kemudian pintu itu pun berderit. Purantilah yang pertama-tama melangkah keluar. Ha, kau masih ada di sini berkata hantu bertangan api yang muda. Aku memang memerlukan kau. Dimanakah prajurit itu? Untuk apa kau mencarinya bertanya puranti? Pertanyaanmu aneh. Aku datang untuk membinasakan kalian. Apakah kau tahu akibatnya? Hantu yang muda itu tidak segera menyaut. Kalau kau bunuh prajurit itu, maka apakah kau akan berani melawan kekuasaan demak? Itu berarti bahwa kalian telah memberontak, tidak sekedar melakukan kejahatan. Tetapi telah melakukan pengkhianatan. Sejenak hantu yang muda itu terdiam. Namun kemudian ia berkata, Apapun yang kami lakukan, kami memang sudah berhadapan dengan kekuasaan demak. Kami akui, bahwa pada suatu saat kami tidak akan dapat menghadapi sepasukan prajurit pilihan. Tetapi ada kelebihan kami dari prajurit pilihan itu. Kami dapat bersembunyi di goa-goa dan di padukuhan-padukuhan terpencil. Tidak akan ada sejengkal tanah pun yang akan lolos dari pengamatan prajurit demak. Persetan. Aku tidak peduli, menyerahlah. Mungkin aku mengambil keputusan lain karena kau seorang perempuan. Akulah yang membunuh saudara tuamu. Hantu yang muda itu mengeram. Tiba-tiba dendamnya menyala di dadanya. Katanya, Ya, aku akan membunuhmu. Aku mengalahkan kakakmu. Sekarang kau akan melawan aku? Atau kau membawa seseorang yang kau sangka dapat mengalahkan aku? Aku tidak mengelak. Aku datang bersama guruku Puranti mengerutkan keningnya, lalu, maaf, aku belum mengenalnya. Orang itukah gurumu? Ya, inilah guruku. Kau tidak akan dapat menengadahkan kepalamu lagi. Berlututlah, dan biarlah kami memutuskan, apakah yang akan kami lakukan atasmu. Dada Puranti berdesir, tetapi untunglah bahwa ayahnya menyusulnya pula, sehingga ia tidak perlu cemas, meskipun hantu bertangan api itu datang bersama gurunya. Cepat bentak hantu itu, sebelum aku mengambil keputusan lain. Apakah kita akan bertempur dan disaksikan oleh gurumu? Apakah kau akan memperlihatkan bagaimana nasib kakakmu kepada gurumu? Jangan terlampau sombong. Mengger suara itu serak dan dalam, aku sudah mendengar bahwa muridku yang tua telah terbunuh. Aku kagum mendengarnya, bahwa seorang perempuan telah dapat mengalahkan muridku yang tua, yang bertempur berpasangan dengan pembantunya yang terpercaya. Jadi potong Puranti. Terpaksa aku datang untuk menuntut kematian muridku itu. Kau akan menjadi orang yang berbahaya bagi duniaku, gercah ayu, dan terutama bagi muridku yang muda. Sebelum Puranti menjawab, ayahnya lah yang mendahulunya menyahut, kiai sampar angin, apakah tidak sebaiknya kita serahkan persoalan anak-anak itu kepada anak-anak saja? Pertanyaan itu benar-benar telah mengejutkan orang yang dipanggil sampar angin. Dicobanya untuk mengenal wajah orang yang berdiri di muka pintu itu. Tetapi justru karena sinar pelita di dalam rumah, maka orang yang berdiri itu bagaikan bayangan hitam, yang nampak hanya sekedar sebuah bentuk tanpa lekuk dan relung di wajahnya. Siapa kau bertanya kiai sampar angin? Kiai Pucang Tunggal tidak segera menjawab. Namun bahwa ia langsung dapat menyebut namanya, Puranti pun menjadi heran pula karenanya. Siapa kau bertanya sampar angin sekali lagi? Apakah kau tidak mengenal aku lagi bertanya Pucang Tunggal? Kita pernah menjadi kawan bermain di masa muda, kita pernah berguru bersama-sama. Tetapi kemudian jalan kita berpisah. Kau mendapatkan seorang guru lain yang kau anggap lebih sesuai dengan jiwa petualanganmu. Kaukah anak dungu itu? Kaukah yang dahulu bernama pandan anak gajah mungkur itu? Ya, ternyata kau masih ingat kepada aku. Bukankah kau juga berasal dari gajah mungkur? Oh tiba-tiba wajah kiai sampar angin menjadi suram. Palaran berkata kiai pucang tunggal, Sudah lama aku ingin menemuimu. Sudah lama aku mengenal jejakmu. Aku tahu bahwa selama ini kau tinggal di lareng gunung merapi dan menyebut dirimu sampar angin. Meskipun kau seakan-akan terasing di kak gunung itu di lareng selatan, namun aku masih berhasil menemukanmu. Apakah maksudmu membayangi aku pandan? Aku tidak pernah bermaksud membayangimu Palaran. Tetapi aku masih ingin berbuat sesuatu sebagai seorang sahabat. Sampar angin yang juga bernama Palaran itu mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia bertanya, jadi perempuan ini muridmu? Ya, kau memang aneh, apakah tidak ada laki-laki di dunia ini, sehingga kau mengambil perempuan menjadi muridmu? Selain muridku, ia adalah anakku. O Palaran terkejut, jadi perempuan itu anakmu? Dan siapakah laki-laki yang dikatakan oleh muridku, berhasil mengimbangi kemampuan muridku yang tua, tetapi tidak berhasil melawannya berpasangan? Apakah laki-laki itu suami anakmu? Pucang Tunggal menggelengkan kepalanya. Jawabnya, bukan. Laki-laki itu adalah muridku. Sampar angin mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika Kiai Pucang Tunggal melangkah mendekatinya, hatinya menjadi berdebar-debar. Kita bertemu dalam keadaan serupa ini berkata Kiai Pucang Tunggal. Ya, murid-muridmulah yang telah membuat hubungan kita seakan-akan menjadi semakin jauh sahut Sampar Angin, apakah kau tidak tahu bahwa murid-muridmu sengaja telah menyerang murid-muridku? Padahal kau tahu bahwa dengan demikian akan dapat menanamkan dendam di hati kita masing-masing. Terpaksa sekali sahut Pucang Tunggal, aku mempunyai pertimbangan tersendiri. Kiai Sampar Angin menundukan kepalanya. Ada sesuatu yang terasa menggetarkan hatinya pada pertemuan yang tidak disangka-sangkanya itu. Hantu bertangan api yang muda menjadi termangu-mangu seperti juga puranti. Mereka tidak menyangka bahwa guru mereka ternyata telah saling kenal. Guru bertanya hantu yang muda itu, Jadi, apakah yang akan kita lakukan sekarang? Kiai Sampar Angin menarik nafas dalam-dalam. Apakah kita akan sekedar menanam dendam di hati kita dan membiarkan kematian kakang tidak berbalas? Gurunya tidak segera menyaut. Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya Kiai Pucang Tunggal memandanginya dengan tajamnya. Dan sebelum ia berkata sesuatu, Pucang Tunggal mendahulunya, Sampai sekarang aku masih tetap berada di gajah mungkur. Memang aku pernah pergi meninggalkan tanah perbukitan itu untuk beberapa tahun, Tetapi setiap kali aku selalu kembali ke kampung halaman. Berbeda dengan kau, kau tidak pernah pulang. Kau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Sehingga beberapa tahun terakhir kau menetap di lereng selatan gunung Merapi Dan murid-muridmu mengambil tempat bersembunyi yang tidak jauh daripada pokanmu itu. Guru desak hantu yang muda itu. Gurunya tidak menjawab. Marilah kita berbicara berkata Kiai Pucang Tunggal. Jangan guru. Orang itu berusaha untuk melemahkan niat kita untuk membalas dendam kematian kakang. Jangan dibiarkan ia berbicara terlampau banyak. Kita bunuh saja mereka. Puranti mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak berkata sepatah katapun. Kita dapat duduk di atas batu-batu itu berkata Kiai Pucang Tunggal. Tidak. Kami tidak akan duduk hantu yang muda itulah yang menjawab. Kami akan menuntut kematian dengan kematian. Tetapi hantu yang muda itu terkejut. Ternyata gurunya menggelengkan kepalanya. Katanya, tenanglah. Aku akan berbicara dengan orang ini. Apakah yang akan guru bicarakan? Ada beberapa persoalan yang akan kita bicarakan. Terasa dada hantu yang muda itu bergetar. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dadanya serasa meledak ketika ia melihat kedua orang tua-tua itu kemudian duduk di atas sebuah Batu yang besar yang terdapat di pinggir halaman itu sedang puranti berdiri di belakang ayahnya bersandar sebatang pohon. Palaran berkata Pucang Tunggal setelah mereka duduk sejenak, Sudah lama sekali aku berusaha menemui mu berhadapan seperti sekarang. Tetapi aku tidak pernah mendapat kesempatan, setiap kali aku datang ke padukuhan tempat tinggalmu, kau selalu tidak-tidak di rumah. Sampar angin tidak menyaut. Apakah kau mengerti kenapa aku berusaha mencarimu? Sampar angin menatap wajah panduan sejenak. Kemudian tanpa disadarinya ia berpaling kepada muridnya. Aku tahu siapakah sebenarnya murid-muridmu itu. Palaran menarik nafas dalam-dalam. Namun kata-kata itu telah menggetarkan dada hantu bertangan api yang muda itu. Kenapa kau tidak mencegahnya sebelum terlambat? Dan bahkan tampaknya kau justru melindungi mereka bertanya Kiyai Pucang Tunggal. Kisampar angin tidak menjawab. Sejak anak-anak kita memang hidup dalam kesulitan, kita adalah anak petani-petani miskin. Tetapi aku tidak jatuh ke dalam cengkeraman serba benda seperti kau. Aku tidak jatuh menjadi budak badani seperti itu. Aku masih berusaha memelihara keseimbangan lahir dan batin. Pandaan potong sampar angin, sudahlah. Kita sudah sama-sama tua. Kita sudah sama-sama mengenal yang buruk dan yang baik. Jangan menggurui aku seperti menggurui anak-anak. Tetapi aku cemas melihat tingkah lakumu selama ini. Jangan hiraukan aku pandaan. Aku senang dan bangga melihat kau tumbuh subur. Bahkan barangkali paling subur di antara anak-anak gajah mungkur. Apalagi kau menjadi seorang yang salah dan suci. Tetapi, biarlah kita memilih jalan kita masing-masing. Tentu tidak palaran. Aku sama sekali bukan seorang yang salah dan suci. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang suci. Semua pasti tersentuh oleh kesalahan dan dosa. Demikian juga aku. Tetapi bukankah kita wenang untuk mencari jalan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Kau memang seorang guru yang lengkap. Kau dapat menjadikan muridmu seorang yang perkasa, tetapi juga membuat mereka berhati lembut seperti nabi. Jangan berlebih-lebihan palaran berkata pandaan, aku juga seorang yang tamat. Aku juga seorang yang kadang-kadang dibayangi oleh harga diri yang berlebih-lebihan. Kalau aku seorang yang salah dan suci, buat apa aku mempelajari olahkanuragan? Bahwa aku merasa perlu untuk mempelajarinya dan kemudian menurunkan ilmu itu kepada anak dan muridku, itu sudah selingkar noda di dalam hidupku. Bahwa aku masih membayangkan bahwa pada suatu saat aku atau anak dan muridku, memerlukan suatu tindak kekerasan pucang tunggal berhenti sejenak, lalu, dan itu adalah dosa. Dosa dapat terjadi dalam perbuatan, tetapi juga sekedar di dalam ucapan dan angan-angan, meskipun belum terungkapkan dalam perbuatan. Sampar angin menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Sudahlah. Aku mengerti, Jangan kau sangka bahwa aku tidak dapat membedakan baik dan buruk. Jangan kau sangka aku tidak mengerti, bahwa kelimpahan harta benda yang aku dapatkan dengan care yang ditempuh oleh murid-muridku itu salah. Seperti kau dan kebanyakan orang, aku tahu. Aku mengerti dan bahkan aku yakin. Tetapi aku tidak kuasa menentang nafsu. Nafsu yang aku mengerti bahwa itu tidak baik. Apakah untuk selama-lamanya kau sudah menganggap cukup dengan pengertianmu itu, tetapi jauh dari perbuatan yang nyata itu? Sampan angin mengerutkan keninya. Tetapi sekali lagi ia berkata, Pandan. Aku kira setiap orang yang paling jahat sekalipun mengerti, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi kami, orang-orang yang disebut orang jahat, kadang-kadang tidak lagi menghiraukannya apa yang baik dan tidak baik itu. Kami tidak mempedulikannya lagi. Kami berani menanggung segala akibat dari perbuatan tidak baik itu. Seperti sekarang ini, meskipun harus ditebus dengan kematian. Dan bahkan kami masih datang untuk membalas dendam. Aku juga tahu sahut pandaan, tetapi apakah tidak pernah terpikir olehmu, bahwa pada suatu saat, pertanggung jawaban itu bukan sekedar pertanggungan jawab duniawi. Sudahlah, sudahlah guru potong hantu yang muda, kita tidak sedang berguru ilmu kebatinan atau agama apapun juga. Kita datang untuk menuntut balas. Duduklah berkata kiai sampar angin, cobalah menahan hati sedikit. Aku pun sedang menjelaskan, bahwa aku dan kau dan semua orang yang berada di dalam pengaruh kita, tidak sedang berguru dalam ilmu saleh. Tetapi kita tidak usah berbicara. Kita bunuh saja mereka. Duduklah. Aku tidak ingin duduk guru. Aku ingin membunuh. Baiklah berkata kiai sampar angin, kita memang datang untuk membunuh. Aku sudah kehilangan seorang murid terkasih. Aku harus berusaha mengobati sakit hati. Nah, hantu bertangan api. Lawanlah perempuan itu, aku akan berusaha membunuh burunya. Tiba-tiba dada hantu yang muda itu berdesir. Ia kenal ketinggian ilmu perempuan yang bernama Puranti itu. Ia telah melihat dengan metu kepalanya sendiri, bagaimana perempuan itu membunuh dua orang lawannya berturut-turut. Hantu bertangan api yang tua dan pembantunya yang paling dipercaya. Karena itu, tawaran gurunya itu justru membuatnya terbungkam, sehingga untuk sejenak ia tidak dapat menjawab. Duduklah tiba-tiba saja suara gurunya merendah. Aku harus mengakui kenyataan ini di hadapan seorang sahabatku, meskipun kami berselisih jalan. Pandaan adalah seorang guru yang pasti mumpuni. Ia dapat membentuk anak perempuannya menjadi seorang yang hampir tidak masuk akal di dalam keadaannya yang wajar. Tiba-tiba hantu itu membeku di tempatnya. Ia terlempar pada kenyataan yang tidak titik akan dapat dilakannya lagi. Palaran berkata, Kiai Pucang Tunggal, Aku tahu, bahwa kau bukan anak-anak. Semua yang kau lakukan pasti bukan tidak beralasan dan pasti kau lambari dengan suatu keyakinan pula. Tetapi baiklah kau pikirkan sekali lagi. Apakah manfaatnya kau tetap pada pendirianmu? Kau sudah kehilangan seorang muridmu Kiai Pucang Tunggal berhenti sejenak, lalu, adalah suatu perbuatan yang aneh-aneh pula, bahwa kau menamai muridmu hantu bertangan api. Kenapa tidak kau panggil saja namanya Suola dan yang terbunuh itu bernama Su Bentar? Kiai Sampar Angin menarik nafas dalam-dalam. Aku tahu, selain mereka bermaksud menakut-nakuti lawan-lawannya dengan nama itu, mereka pun berusaha lari dari keluarganya. Sebenarnya keluarganya bukan keluarga yang memungkinkan membuatnya seperti itu. Ibunya pasti selalu merindukan anak-anaknya sepanjang hidupnya. Dan anak-anaknya itu kini berkeliaran tidak menentu. Sudahlah pandaan. Aku berterima kasih atas peringatan-peringatanmu itu. Tetapi kau kurang bijaksana, kau mengatakan hal itu di hadapan hidung orang itu sendiri. Di hadapan Suola. Kiai Pucang Tunggal tidak segera menyaut. Ditatapnya wajah hantu bertangan api yang muda itu sejenak tampaklah wajah itu menjadi semakin tegang. Bahkan kemudian hantu bertangan api itu menundukkan kepalanya. Kiai Sampar Angin berkata Kiai Pucang Tunggal, aku memang sengaja ingin menyentuh hatinya. Aku tahu sebenarnya siapakah Suola itu. Aku tahu benar siapakah Ki Jaga Santa, ayah anak-anak muda yang menyebut dirinya atau mungkin kaulah yang menerima hantu bertangan api itu. Aku kenal pula ibunya, perempuan yang terlampau lembut itu. Cukup, cukup tiba-tiba hantu bertangan api yang muda itu berteriak, jangan mencoba melemahkan hatiku dengan cerita hayalmu itu. Apakahkah sempat mengingatnya? Atau membayangkan wajahnya? Seorang ibu yang berlinang air matu karena merindukan anaknya yang pergi dari sisinya. Sudahlah potong Sampar Angin, apakah sebenarnya maksudmu mengungkit hal itu? Kiai Sampar Angin berkata Pucang Tunggal, jangan membiarkan kedua anak Ki Jaga Santa itu mengalami nasib yang sama. Aku mengharap bahwa masih ada kesempatan baginya untuk kembali kepada ibunya. Diam, diam bentak hantu bertangan api. Dan sebelum Pucang Tunggal menyahut, Sampar Angin telah mendahuluinya, sudahlah pandangan. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Tetapi bukan itu tujuan kedatanganku. Aku memang ingin membalas dendam. Namun demikian, tidak ada gunanya aku berbuat sesuatu. Meskipun aku belum tahu betapa jauh kau mencapai tingkat kesempurnaan ilmumu, tetapi baiklah aku mengakui bahwa menghadapi kau dan anakmu, kami memang belum siap. Itulah sebabnya setelah aku melihatmu ada di sini pula, aku sama sekali tidak berminat lagi untuk berkelahi. Yang pasti, muridku yang tinggal seorang ini akan binasa pula ditangani anak perempuanmu. Seandainya aku berhasil membunuhmu, aku kira hidupku tidak akan banyak berarti lagi. Aku tidak akan segera dapat membentuk seseorang yang siap menerima tetesan ilmuku yang sempurna. Jadi, apa maksudmu kemudian? Niatku, aku minta diri. Aku akan menunda pembalasan dendam ini, tetapi kalau kau takut bahwa pada suatu saat kau tidak akan dapat mengatasi kemampuan kami, maka sekarang kau mendapat kesempatan untuk mengalahkan kami berdua. Anakmu dapat membunuh muridku, dan aku akan menyerahkan hidup matiku kepadamu. Jangan berputus asa palaran. Pintu masih selalu terbuka. Pintu yang akan menghubungkan kau dengan duniamu yang bakal datang di dalam rumah pengampun. Kiyai Sampar Angin tertawa, katanya, terima kasih. Beribu terima kasih. Palaran, apakah hatimu memang sudah membeku? Tentu tidak. Hatiku masih cair. Tetapi maaf bahwa aku memilih jalan lain. Kalau kau masih berani melihat kesempatan bagi kami di masa datang, kami akan minta diri. Tetapi walaupun demikian, kemungkinan yang bakal terjadi, kau dan anak muridmu lah yang bakal menjadi korban. Kiyai Pucang Tunggal menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kalau kau tidak berani mengalami akibat yang buruk itu, kau dapat membunuh kami sekarang. Tidak aku tidak akan membunuh. Dan aku pun berharap bahwa kau dan muridmu itu pun tidak akan membunuh kami kelak. Tentu, kami sudah dibakar oleh demdam. Kami akan membunuh kalian kelak kalau kalian tidak membunuh kami sekarang. Waktu itu cukup panjang bagimu dan bagi muridmu untuk merenungi hari-hari lampaumu. Waktu itu cukup panjang bagi seorang anak untuk mengenal arti rindu kepada seorang ibu yang melahirkannya. Aku berharap bahwa waktu itu akan datang. Bukan pembunuhan, tetapi tobat kepada seng pengampun. Kisampar angin menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau memang mengagumkan pandaan. Kau terlampau percaya kepada diri sendiri. Lebih dari itu, aku percaya kepada keesaan yang maha kuasa. Itulah sebabnya aku percaya bahwa kalian juga akan menemukan jalan itu. Sekali lagi sampar angin tersenyum. Kemudian ia berpaling kepada muridnya sambil berkata, Marilah kita pergi. Mereka tidak ingin membunuh kita sekarang. Mereka akan memberi kesempatan kepada kita untuk membunuh mereka di kemudian hari. Hantu bertangan api tidak menjawab. Tetapi terdengar giginya gemeretak. Sejenak kemudian kisampar angin itu pun berdiri dan minta diri. Mudah-mudahan kau segera kembali ke gajah mungkur, muridmu kembali kepada ibunya yang semakin tua. Kami akan datang ke gajah mungkur untuk melepaskan dendam yang membakar hati kami seru hantu bertangan api. Akan datang saatnya, api di tanganmu akan padam. Kau bukan hantu yang menakut-nakuti ibumu suwela. Kau baginya adalah seorang yang paling dicintai di muka bumi. Diam-diam. Pucang tunggal pun terdiam. Dipandanginya saja kiai sampar angin dan muridnya yang kemudian meninggalkan kiai pucang tunggal dan puranti yang termangu-mangu. Ayah, ayah desis puranti setelah mereka tidak tampak lagi terbenam di dalam kegelapan, jadi ayah sudah mengenal mereka yang justru berasal dari gajah mungkur juga? Kenapa ayah tidak mengatakan bahwa gurunya berasal dari daerah yang jauh sekali? Kiai pucang tunggal menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia menggelengkan kepalanya sambil menjawab, Aku berbohong saat itu supaya kau tidak ragu-ragu apabila kau berhadapan dengan muridnya, hantu bertangan api itu. Dan ayah juga mengetahui banyak tentang muridnya yang menghuni goa-gawa pablan itu. Ya, aku mengetahui. Tetapi ayah sengaja membiarkan kami membinasakan mereka. Aku hampir tidak melihat lagi bahwa mereka akan dapat menempuh jalan kembali. Ia berhenti sejenak, lalu, meskipun demikian aku mencoba untuk yang terakhir kalinya. Aku melepaskan mereka untuk tetap hidup. Aku ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Apakah ayah sudah mencoba sebelum ini? Ya. Tetapi bukan aku sendiri. Ayah kedua hantu itulah yang datang kepada anak-anaknya. Tetapi sebelum ia mencapai mulut goa-gawa pablan, ia telah dikeroyok oleh anak buahnya. Apakah kedua hantu itu tidak melihat? Mereka melihatnya. Tetapi mereka takut menemui ayahnya sehingga mereka membiarkan ayahnya itu menjadi korban keganasan anak buahnya. Apakah ayahnya tidak dapat mengatakan keperluannya? Kiai Pucang tunggal merenung sejenak. Tampak nafasnya tertahan-tahan. Dari sela-sela bibirnya ia berkata lirih, kedua anaknya itulah yang agaknya dengan sengaja memberi kesempatan kepada anak buahnya untuk membunuh laki-laki tua itu. Oh, terkutuklah. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan kau membunuhnya anak durhaka yang tidak pantas lagi hidup di bumi Tuhan ini. Tetapi suara Kiai Pucang tunggal menurun. Tetapi kita adalah orang-orang yang berjiwa kerdil. Aku baru sadar bahwa setasang hantu itu adalah justru manusia yang paling malang. Manusia yang harus dikasihani. Dan aku mencoba untuk menahan diri saat ini. Ketika hantu yang muda itu datang bersama gurunya. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Ia mengurungkan niatnya untuk bertanya, kenapa ayahnya tidak menyuruhnya membinasakan sela itu sama sekali, justru mereka telah datang untuk membalas dendam. Sudahlah puranti berkata ayahnya, kita mencoba untuk melupakan sejenak. Tetapi ingatlah, bahwa dendam itu masih menyala di hati mereka, meskipun kita mengharap bahwa pada suatu saat api dendam itu akan padam. Ya ayah. Pada saatnya kau harus tetap berhati-hati. Ya ayah. Sudahlah. Marilah kita lihat, apakah pikatan dapat beristirahat. Keduanya pun kemudian memasuki ruangan di dalam rumah itu. Mereka melihat pikatan masih duduk bersandar dinding sambil menyilangkan tangan di dadanya. Tatapan matanya yang jauh itu pun kemudian berpaling ketika ia mendengar desir kaki memasuki ruangan itu, yang ternyata adalah gurunya dan puranti. Apakah orang-orang itu sudah pergi terdengar suaranya parau? Ya. Mereka telah pergi jawab gurunya. Aku mendengar pembicaraan guru dengan orang yang bernama Kiai Sampar Angin menurut pendengaranku. Kau mendengar. Sebagian guru. Dan aku juga mendengar bahwa hantu bertangan api itu telah membiarkan ayahnya terbunuh. Ya. Dan apakah guru mendengar dari sumber yang dapat dipercaya? Aku tidak sekedar mendengar dari orang Iain. Aku melihat hal itu terjadi. Kiai Pucang Tunggal menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya. Katanya, orang itu tidak mati. Orang itu masih hidup. Aku berhasil merampasnya dari anak buah suwala saat itu. Ayah kedua hantu itu masih hidup. Ya. Aku berusaha menyembunyikannya di tempat yang tidak mudah dikenali, karena aku masih mencemaskan usaha pembunuhan yang dapat dilakukan oleh anak buah hantu kakak beradik. Puranti tidak menyahut lagi. Namun terasa dadanya menjadi semakin susat. Penyesalan yang semakin dalam telah menusuk jantungnya. Ternyata bahwa orang yang disebut hantu bertangan api itu benar-benar manusia terkutuk. Bukan saja karena ia telah mengganggu ketenteraman penduduk di lareng Merapi, bahkan sampai ke tempat yang jauh, namun mereka juga telah melakukan dosa terbesar di dalam hidupnya. Melawan orang tua sendiri. Mereka memang harus dibinasakan geramnya di dalam hati. Tetapi ia telah terlempar ke dalam suatu kenyataan, bahwa ia tidak berhasil melakukan tugas, pendadaran apalagi membinasakan hantu bertangan api itu. Pasukan kecil yang datang dari demek itu ternyata telah gagal. Bukan saja karena hantu bertangan api yang muda itu sempat lolos, tetapi bahwa pasukan calon prajurit itu sebenarnya tidak berhasil mengatasi lawannya tanpa bantuan seorang gadis yang tiba-tiba saja telah melibatkan diri di dalam perkelahian yang dasyat itu. Bahkan ia tidak dapat ingkar pula, bahwa nyawanya sendiri seolah-olah telah diselamatkan oleh puranti. Berbagai perasaan telah bergejolak di dalam dada pikatan. Karena itulah maka ia menjadi gelisah. Sudahlah pikatan berkata gurunya yang seolah-olah mengetahui perasaan muridnya, beristirahatlah. Darahmu terlampau banyak mengalir, sehingga tubuhmu pasti menjadi sangat lemah. Berbaringlah dan berusahalah untuk dapat tidur meskipun hanya sekejap. Kau akan merasa bertambah segar karenanya. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia mengangguk sambil menjawab, Ya guru! Aku akan mencoba tidur sejenak. Tetapi pikatan tidak juga membaringkan dirinya, lah masih juga duduk di tempatnya bersandar dinding. Tetapi gurunya tidak memaksanya lagi dibiarkannya pikatan merenungi keadaannya meskipun gurunya mengetahui, betapa pikatan menyesali kegagalannya. Puranti yang mengerti juga perasaan pikatan, sama sekali tidak menegurnya. Baginya, lebih baik pikatan tetap hidup betapapun merasa tersinggung daripada mati karena tangan penghuni Goa Wapabelan di dalam pendadaran yang sangat berat itu. Kau sajalah beristirahat Puranti, berkata ayahnya, tidurlah. Aku akan berjaga-jaga. Puranti tidak menjawab. Tetapi ia pergi ke dalam kamar. Di atas sebuah pembaringan yang kecil ia membaringkan dirinya. Namun seperti juga pikatan, Puranti sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Tanpa mereka sadari maka malam pun bergerak perlahan-lahan menjelang pagi. Mereka yang terbaring karena luka-lukanya yang berat terdengar merintih menahan sakit. Malam yang sepi seakan-akan berjalan terlampau lamban, sehingga dingin angin malam serasa semakin membuat luka-luka mereka bertambah pedih. Kokok ayam jantan yang bersahut-sahutan membuat mereka berpengharapan, bahwa akan segera datang orang-orang dari demak untuk berbuat sesuatu atas mereka. Sejenak kemudian maka langit pun menjadi semakin merah. Puranti yang tidak dapat tidur sekejap pun telah bangkit pula dari pembaringannya dan berjalan keluar. Di ruang depannya memandang pikatan sejenak. Pikatan yang masih juga duduk bersandar dinding. Tetapi ia tidak menyapanya sama sekali. Di halaman Puranti melihat ayahnya duduk di atas sebuah batu sambil memandang ke atas perbukitan. Sementara cahaya yang merah menjadi semakin merah. Angin yang sejuk mengusap rambut Puranti yang kusut. Apakah yang dapat aku kerjakan sekarang? Ayah bertanya Puranti kepada ayahnya. Pergilah kepada pemilik rumah ini. Pinjamlah alat-alat sekedarnya. Kau harus merebus air. Air yang hangat akan menyegarkan mereka. Apalagi apabila kita dapat menyediakan gula kelapa dan sekedar makan. Mereka pasti lapar. Dari mana kita akan mendapatkan beras? Kau dapat meminjam dari penduduk padukuhan ini Puranti. Aku yakin bahwa pimpinan prajurit di Demak akan bersedia menggantinya berlipat. Puranti tampak ragu-ragu. Kalau tidak, kelap kita akan datang dan menukarnya dengan beras pula. Puranti, mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pun kemudian pergi menemui penghuni rumah itu yang terpaksa tinggal di dapur, karena rumahnya sedang dipinjam oleh para calon prajurit. Dari orang itu Puranti mendapat gula kelapa dan beras. Orang itu pula lah yang mencari pinjaman kepada tetangga-tetangganya untuk mencukupi kebutuhan beras bagi para calon prajurit itu. Dibantu oleh penghuni rumah itu, Puranti pun segera sibuk menyediakan makan dan minum bagi mereka yang terluka. Seperti kebanyakan gadis-gadis padukuhan, Puranti pun ternyata mampu bekerja di dapur. Meskipun kadang-kadang ujung pedangnya agak mengganggunya, namun ia dapat menyiapkan semuanya itu dengan cepat. Tetapi kami tidak mempunyai persediaan lauk sama sekali berkata penghuni rumah itu, kadang-kadang kami hanya mencari ikan di sungai atau memikat burung dengan getah. Yang selalu kami lakukan di sini adalah memetik dedaunan yang kami rebus, dengan sekedar garam dan gula kelapa. Apakah bibi masih mempunyai persediaan garam penghuni rumah itu menganggukan kepalanya? Kelapa? Sekali lagi perempuan itu mengangguk. Itu sudah cukup bibi. Biarlah aku mengukur kelapa. Tentu akan sedap sekali makan nasi hangat dengan kelapa dan garam. Nasi hangat itu ternyata telah memberikan kenikmatan yang besar bagi para calon prajurit yang terluka itu. Seakan-akan telah menumbuhkan sebagian dari kekuatan mereka yang telah hilang. Tetapi pikatan sama sekali tidak berminat untuk makan. Hatinya terasa jauh lebih pedih dari luka di pundaknya. Betapapun ia berusaha, namun nasi yang sudah disuapkannya ke dalam mulutnya, terasa terlampau sulit untuk ditelannya. Makanlah kakang minta puranti, aku sendiri yang memasaknya. Bukankah kau sering makan dengan lauk serupa ini dipadepokan? Kau senang sekali makan dengan kelapa seperti kucing kesayanganmu itu. Pikatan tidak menyaut. Ditatapnya wajah puranti sejenak. Dilihatnya perasaan yang tulus memancar dari metu gadis itu, sehingga dengan susah payah ia berusaha menelannya sesuap demi sesuap agar ia tidak menyakiti hati gadis itu. Namun perasaan pikatan menjadi semakin pahit ketika ia melihat puranti sebagai seorang gadis dengan cekatan melayani para calon prajurit yang terluka itu. Ternyata bahwa pasukan kecil ini seluruhnya telah tergantung kepada seorang gadis. Nyawa mereka dan kini perawatan mereka, memalukan sekali berkata pikatan di dalam hatinya, kenapa kita laki-laki yang bertubuh besar tidak dapat berbuat lebih banyak dari seorang gadis yang tampaknya begitu lembut. Tetapi pikatan tetap menyimpan perasaan itu di dalam hati. Matahari yang tersembul di atas punggung-punggung bukit, semakin lama menjadi semakin tinggi. Datanglah harapan baru di dalam setiap hati. Prajurit yang memimpin mereka akan segera datang. Apapun yang akan dilakukannya, pastilah suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan mereka kini. Apalagi mereka telah digayuti oleh satu pengharapan, bahwa mereka akan dapat diterima menjadi seorang prajurit meskipun tugas mereka tidak mutlak berhasil. Betapa menjemukan sekali, berbaring di dalam sebuah pondok yang panas samlil menunggu. Menunggu dan seakan-akan hidup mereka telah habis buat menunggu meskipun baru setengah hari. Udara yang panas dan angin dari perbukitan gersang, membuat orang-orang yang terluka itu semakin menderita. Apalagi mereka sadar, bahwa di sebelah dinding ruang itu terbujur beberapa sosok mayat dan juga orang-orang gua wapabelan yang terluka. Kadang-kadang kebencian yang memuncak terhadap mereka hampir-hampir tidak tertahankan lagi, sehingga kadang-kadang timbul niat di antara mereka untuk melepaskan kejemuan mereka dengan membalas sakit hati dan apalagi karena kawan-kawan mereka ada yang terbunuh. Namun untunglah, setiap kali mereka masih dapat mengekang diri. Apalagi mereka sadar, betapa puranti yang telah menolong jiwa mereka, melayani orang-orang yang terluka itu seperti melayani mereka sendiri. Hampir tersentak dada mereka, ketika di tengah hari mereka mendengar derap kaki-kaki kuda. Sebuah pertanyaan segera hinggap di setiap hati, siapakah mereka? Kawan atau lawan? Purantilah yang pertama-tama meloncat keluar dari pintu rumah itu diiringi oleh ayahnya. Bagaimanapun juga mereka harus tetap bersiaga. Mungkin suwala yang disebut hantu bertangan api itu datang membawa beberapa orang kawan. Tetapi puranti itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat orang yang berpacu paling depan adalah prajurit yang pemimpin pasukan kecil itu. Semakin dekat, puranti menjadi semakin gembira melihat sekelompok prajurit yang datang itu. Empat orang. Ketika mereka menjadi semakin dekat, mereka pun segera menarik kendali kudanya, sehingga kuda itu pun berhenti di muka regol yang sudah agak miring. Mereka masih ada di dalam berkata puranti. Prajurit yang memimpin pasukan kecil itu pun menganggukan kepalanya. Tanpa berkata sesuatu ia segera meloncat turun. Tetapi hampir saja kakinya tergelincir seandainya tangannya tidak segera berpegangan pada tiang regol yang miring itu. Prajurit itu lelah sekali desis puranti di dalam hati, ia pasti berpacu sepanjang malam, dan setengah hari ini. Tetapi kuda yang dipergunakan sudah bukan kuda yang dipergunakannya dari padukuhan ini. Kini ia naik di atas seekor kuda yang tegar dan besar. Bersama kawan-kawannya prajurit itu pun kemudian memasuki halaman. Setelah mengikat tali kudanya pada sebatang pohon mereka pun langsung masuk ke ruang, dalam. Bagaimana dengan kalian prajurit itu bertanya dengan suara yang di dalam? Mereka berangsur baik purantilah yang menjawab. Terima kasih. Kami berterima kasih sekali kepadamu. Kami telah makan pula berkata salah seorang dari mereka yang terluka, perempuan itu memasak untuk kami. Ah puranti berdesah dan prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, bantuanmu akan sampai kepada pimpinan tertinggi di demat. Ah, aku tidak berbuat apa-apa. Prajurit itu memandang wajah puranti yang kemerah-merahan. Bahkan wajah itu pun segera tertunduk dalam-dalam. Tidak ada kesan kegarangan pada wajah yang tunduk itu berkata prajurit itu di dalam hatinya. Wajah itu adalah wajah seorang perempuan sewajarnya. Tetapi ia memiliki kemampuan yang melebihi laki-laki. Sejenak kemudian maka prajurit itu pun segera menceritakan apa yang dapat dilakukan. Katanya, sayang sekali bahwa kita tidak mendapatkan kesempatan membawa kawan-kawan kita yang telah gugur itu kembali ke demat. Kita mendapatkan banyak kesulitan perjalanan. Namun demikian, kita akan menguburkannya di sini sebagai pahlawan-pahlawan. Ruangan itu menjadi sepi. Setiap saat kami akan mengunjungi makam itu bersama keluarga mereka. Kami akan menitipkan mereka kepada penghuni padukuhan kecil ini. Tidak seorang pun yang berbicara. Dan prajurit itu melanjutkan, Sedang kita yang masih hidup mengharap nanti malam atau besok pagi akan datang beberapa pedati yang akan membawa kita kembali ke demat. Mereka yang terluka parah pasti tidak akan dapat duduk di atas punggung kuda seandainya kami membawa beberapa ekor kuda. Berita itu telah menumbuhkan kegembiraan bagi mereka yang terluka. Apalagi ketika prajurit itu berkata, Meskipun belum merupakan keputusan, tetapi aku berani menjamin bahwa kalian telah berjuang selaku seorang prajurit sejati. Itulah sebabnya maka kalian akan aku perlakukan sebagai seorang prajurit. Baik yang sudah gugur, maupun yang masih hidup. Jelasnya, aku berani mempertanggungjawabkan kata-kataku, bahwa kalian akan diterima menjadi prajurit sepenuhnya. Kalian dapat memegang kata-kataku ini. Di dalam jenjang keprajuritan, aku adalah seorang tumenggung yang pernah memegang pimpinan sebagai senapat di atas pasukan segelar sepapan di banyak medan. Dan yang kemudian diserahi untuk mengambil keputusan dalam pendadaran calon-calon prajurit. Sebagai jaminan jika kalian tidak diterima, aku akan meletakkan jabatanku sebagai seorang prajurit. Sejenak wajah-wajah itu menegang. Namun kemudian seperti titik embun yang membasahi jantung, orang-orang yang terluka itu melupakan luka-luka mereka sejenak. Seperti kanak-kanak mereka bergeramang di antara mereka dalam kesuka citaan. Tetapi ketika puranti memandang wajah pikatan dengan sudut matanya, dadanya berdesir. Wajah pikatan sama sekali tidak berubah. Kepalanya masih menunduk dan seolah-olah ia acuh tidak acuh saja atas pernyataan yang mengembirakan itu. Kenapa kakang pikatan tidak tertarik sama sekali mendengar penjelasan itu? Pertanyaan itu telah mengganggunya, meskipun tidak dinyatakannya lewat bibirnya. Meskipun mereka kemudian harus menunggu lagi tetapi rasa-rasanya dada mereka telah menjadi lapang. Mereka tidak lagi merasa tertekan. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian sempat tidur dengan nyenyaknya. Sementara itu, para prajurit dibantu oleh penghuni padukuhan itu, segera mengubur mayat para calon prajurit yang telah gugur, sedangkan puranti dengan dibantu oleh beberapa orang perempuan menyiapkan makan dan minum mereka. Tetapi dalam pada itu, hati puranti selalu digelisahkan oleh wajah pikatan yang muram. Wajah yang seakan-akan selalu diselubungi oleh mendung yang tebal. Ternyata bukan puranti saja yang menjadi gelisah. Tetapi juga gurunya. Kiai Pucang Tunggal memang mengenal pikatan sebagai seorang yang keras hati. Ia sadar bahwa anak muda itu telah tersinggung karena justru purantilah yang menolongnya. Namun perasaan itu tidak boleh berlarut-larut. Ia harus menyadari kenyataan itu dan kemudian berusaha menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Karena itu, maka ketika kebanyakan para calon prajurit itu tertidur, meskipun di siang hari karena kelelahan lahir dan batin, maka Kiai Pucang Tunggal pun segera mendekati muridnya. Pikatan berkata gurunya perlahan-lahan, apakah kau tidak menyambut gelembira keterangan prajurit itu, bahwa kalian telah mendapat jaminan untuk menjadi seorang prajurit? Pikatan mengerutkan keningnya. Bukankah semua kesulitan ini kau lakukan karena kau ingin menjadi seorang prajurit? Pikatan mengangkat wajahnya. Sambil memandang lubang-lubang dinding bertanya, kenapa aku diterima menjadi seorang prajurit guru? Gurunya menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, kau sudah melakukan sesuatu yang nilainya sama dengan nilai perbuatan seorang prajurit. Bukankah aku gagal sama sekali? Tidak, kau berhasil. Yang pantas menjadi seorang prajurit adalah puranti. Bukan aku. Jawaban itu telah menggetarkan dada Kiai Pucang Tunggal. Ditatapnya wajah muridnya yang muram. Yang selalu menyilangkan tangan di dadanya. Pikatan berkata gurunya, yang penting dalam suatu pendadaran adalah pengenalan nilai seseorang. Apakah alat pelaksanaan pendadaran itu dapat dilakukan atau tidak, itu bukan suatu penilaian yang mutlak. Karena itu, di dalam suatu kelompok pendadaran, berhasil atau tidak berhasil, ada yang dapat diterima dan ada yang tidak dapat diterima menjadi seorang prajurit. Apakah kau mengerti? Pikatan mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, dengan demikian menjadi semakin nyata, bahwa aku telah gagal sama sekali. Seandainya puranti tidak datang ke mulut Gua Wapabelan, aku sudah mati. Dan bagi seorang yang sudah mati, tidak akan ada kesempatan apapun juga untuk menjadi seorang prajurit. Hatimu terlampau getas pikatan, seperti seorang anak remaja yang patah hati sahut gurunya, seharusnya kau sudah menjadi cukup dewasa. Jangan merajuk lagi. Kalau kau menjadi seorang prajurit, kau akan mendapat kesempatan untuk menebus kegagalanmu. Mungkin kau dapat berbuat sesuatu yang sekaligus dapat mengangkat niatmu semakin tinggi. Tetapi kalau kau menolak maka kau akan banyak kehilangan kesempatan, meskipun aku tahu, bahwa di segala saat dan tempat, kau dapat saja melakukan pengabdian terhadap negeri ini. Kepala pikatan tiba-tiba tertunduk lesu. Pikatan gurunya berkata pula, kau jangan mendambakan ketinggian hatimu itu. Cobalah melihat kenyataan. Bertolak pada kenyataan yang sudah terjadi, kau wajib berusaha untuk seterusnya. Jangan patah di tengah. Seandainya kali ini kau terantuk batu dan kemudian terjatuh, itu memang suatu kelemahan bagi seorang laki-laki. Tetapi kalau kemudian kau tidak ingin bangkit sama sekali, maka kelemahanmu menjadi berlipat ganda. Pikatan tidak segera menyaut. Tetapi kepalanya menjadi semakin tunduk. Kenapa kau tidak menyahut pikatan? Cobalah tengahdahkan wajahmu. Pandanglah mataku. Kau akan menemukan sesuatu yang dapat menguatkan hatimu. Pikatan masih tetap berdiam diri sambil menundukkan kepalanya. Pikatan. Jangan seperti perempuan cengeng. Pengadahkan wajahmu, tantangan masa depan itu harus mendapat jawaban. Perlahan-lahan pikatan mengangkat wajahnya. Tetapi gurunya terperanjat ketika ia melihat metu itu menjadi merah dan nasah. Pikatan desis gurunya, apakah kau benar-benar seorang perempuan cengeng? Meskipun perempuan aku kira puranti tidak akan berbuat demikian. Pikatan menelan ludahnya. Tampak ia mau berbicara. Tetapi suaranya seakan-akan tersangkut di kerongkongan. Berkatalah. Ucapkan seluruh isi hatimu. Guru berkata pikatan perlahan-lahan. Suaranya parau dan dalam, apakah guru dapat mengatakan serba sedikit tentang lukaku ini? Aku pernah mempelajari beberapa hal tentang tubuh manusia selama aku berada di bawah pimpinan guru untuk meyakinkan ilmu yang sedang aku hayati. Tetapi sudah tentu sama sekali kurang mencukupi untuk dapat mengatakan, apakah yang akan terjadi dengan lengan kananku? Kenapa tangan kananmu? Sebaiknya guru melihatnya. Hati pucang tunggal menjadi berdebar-debar. Dengan ragu-ragu ia bergeser maju. Pikatan pun kemudian mengurai tangannya yang bersilang di dada. Namun demikian tangan kirinya terlepas, tangan kanannya itu bergantung dengan lemahnya di sisi tubuhnya. Aku tidak dapat menggerakkan tangan kananku. Jadi wajah pucang tunggal menjadi tegang. Dengan tergesa-gesa ia merabap pundak pikatan yang terluka. Pikatan menyeringai menahan sakit. Dipejamkannya matanya dan dibiarkannya gurunya merabap-rabap tangannya. Dengan dada yang berdebar-debar kiai pucang tunggal merabap tangan pikatan dari pundaknya sampai ke ujung jari. Dipijit-pijitnya urat nadinya dan diputarnya setiap sendi di tangannya itu. Gerakan jarimu, pikatan. Pikatan masih memejamkan matanya. Dicobanya untuk menggerakkan ujung jarinya. Tetapi terasa betapa sakitnya. Meskipun demikian dipaksakannya juga. Sambil menggeram, ia menghentakan ujung jari-jarinya. Tiba-tiba pikatan menundukkan kepalanya dalam-dalam, sambil menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Kemudian kepalanya tergeleng lemah, tidak dapat guru, aku tidak dapat. Bukan saja pikatan, tetapi gurunya pun telah dicengkam oleh kecemasan yang mendalam. Namun demikian, gurunya berusaha untuk menekan perasaan sedalam-dalamnya. Semuanya masih dapat diusahakan. Tangan itu pun masih akan dapat diusahakan. Meskipun demikian di sudut hatinya terpercik pertanyaan, apakah mungkin? Guru berkata pikatan kemudian dengan suara yang parau, apakah guru menemukan sesuatu pada tanganku? Gurunya ragu-ragu sejenak, lalu, luka itu pikatan. Tangan ini tidak akan dapat sembuh lagi seperti sedia kala. Ah gurunya berdersah, kau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita masih akan mencoba, kau masih tetap mempunyai harapan. Pikatan menatap wajah gurunya, namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam, mudah-mudahan harapan itu bukan sekedar harapan yang hampa. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Pikatan tidak menjawab. Tetapi sekali lagi kepalanya tertunduk lemah. Memang sebaiknya kau kembali ke gajah mungkur lebih dahulu, pikatan. Aku ingin mencoba mengobati tanganmu dengan pengharapan yang utuh. Mudah-mudahan tanganmu akan dapat pulih kembali. Guru suara pikatan lambat sekali, kalau tanganku itu cacat maka semua harapanku akan lenyap. Tidak ada seorang prajurit yang hanya mempunyai sebelah tangan. Ia tidak akan memenuhi syarat yang diwajibkan. Prajurit tidak boleh mempunyai cacat jasmani yang dapat mengganggu tugasnya. Padahal cacat ini adalah cacat di tangan. Tangan kananku. Sudahlah pikatan. Sekali lagi aku peringatkan, jangan padam dari pengharapan. Berdoalah. Mudah-mudahan tanganmu dapat sembuh. Kalau tidak sepekan, sebulan. Dan kalau tidak sebulan, setahun. Kalau nanti tanganku sembuh, aku sudah terlampau tua untuk menjadi seorang prajurit guru. Pandanglah cahaya cerah di langit. Kalau hatimu selalu diliputi awan yang buram pikatan, maka semuanya akan menjadi kelam. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan kepalanya terangguk-angguk kecil. Demikianlah maka pikatan pun kemudian menyampaikan keadaannya kepada prajurit yang telah memimpinnya di dalam pendadaran itu. Ia tidak dapat ikut ke demak bersama-sama dengan kawan-kawannya karena keadaan jasmaninya yang memerlukan perawatan khusus. Di demak ada dukun-dukun yang pandai. Ia akan mengobati luka-lukamu dan semua orang yang terluka. Apalagi lukamu tampaknya tidak terlampau berat dibandingkan dengan orang yang lain. Ada di antara mereka yang hampir tidak dapat bangkit sama sekali. Tetapi ia tetap berpengharapan untuk menjadi seorang prajurit. Aku pun demikian. Aku pun tetap berpengharapan menjadi seorang prajurit sahuk pikatan. Tetapi biarlah aku kembali kepada pokanku. Biarlah orangtuaku mengobati luka-lukaku. Apabila kelak luka-luka itu sembuh, aku akan segera menghadap ke demak. Aku memang ingin menjadi seorang prajurit. Dengan siapa kau akan pergi kepada pokanku? Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Namun kemudian ia menjawab juga, Puranti. Gadis itu. Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, Kalau itu keputusanmu, aku tidak akan dapat merubahnya. Tetapi pintu keprajuritan tetap terbuka bagimu. Kapan saja kau datang, kau akan diterima dengan senang hati. Hasil pendadaran yang terlalu berat akan berlaku sepanjang waktu. Pikatan tidak menyaut. Aku belum pernah mengalami pendadaran yang begini berat. Ternyata ada kesalahan pada penilaian para petugasan di atas kekuatan hantu bertangan api di Gua Wapabelan, sehingga menimbulkan beberapa korban, bukan saja luka-luka, tetapi ada di antara kita yang gugur. Karena itu, sudah sepantasnya bahwa kalian, terlebih-lebih kau, harus mendapat penghargaan dan pimpinan keprajuritan di demak. Dan aku sudah melaporkan semuanya tentang pendadaran ini. Pikatan menggelengkan kepalanya tetapi niatnya untuk menjawab diurungkannya. Demikianlah, maka di hari berikutnya telah datang beberapa buah pedati yang ditarik masing-masing oleh sepasang lembu yang besar. Pedati-pedati itulah yang akan membawa calon prajurit yang terluka. Bukan saja para calon prajurit, tetapi juga orang-orang yang selama ini menghuni Gua Wapabelan yang terluka di dalam pertempuran yang baru saja terjadi. Perwira itu tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rakyat yang telah memberikan pertolongan kepada para calon prajurit itu, dan memberi mereka ganti atas segala sumbangan mereka berlipat, meskipun mereka tidak mengharapkan sama sekali. Ternyata berita tentang hancurnya gerombolan yang tinggal di Gua Wapabelan itu memberikan banyak kegembiraan bagi orang-orang, bukan saja orang-orang yang tinggal di daerah sekitar Gua itu, tetapi sampai juga ke tempat-tempat yang jauh. Hantu bertangan api di Gua Wapabelan telah cukup lama membuat kegelisahan di kalangan rakyat, terutama di daerah selatan dan lereng Gunung Merapi. Dengan demikian, maka hasil yang telah dicapai calon prajurit itu merupakan hasil yang melampaui dugaan. Beberapa orang petugas Sandi terpaksa harus menelan peringatan yang pahit, karena mereka hampir saja mengorbankan beberapa orang calon prajurit yang terjerumus ke dalam mulut seekor naga yang dasyat. Kita masih menunggu kedatangan seorang lagi berkata Tumungung yang memimpin pasukan kecil itu, kita akan menerima pikatan di antara kita kelak apabila ia sudah sembuh. Demikianlah, maka para calon prajurit yang telah sembuh dari luka-luka mereka pun segera mendapat wisuda, diangkat menjadi prajurit penuh dengan segala macam hak tetapi juga segala macam kewajibannya. Bahkan para prajurit yang mengalami pendadaran di Gua Wapabelan itu, seakan-akan merupakan prajurit-prajurit saringan, bukan saja kemampuan mereka tetapi nyawa mereka yang seolah-olah telah tergantung di ujung pedang. Selagi para prajurit baru di demik itu menginjak hari-hari mereka yang pertama, maka pikatan dengan kepala tunduk berada di padepokannya. Dengan hati yang cemas, setiap kali pikatan mencoba menggerakkan tangannya, bahkan sekedar jari-jarinya. Tetapi ia tidak pernah berhasil. Setiap kali ia gagal, maka hatinya bagaikan runtuh dari tangkainya. Semua harapan seakan-akan telah punah. Selama ini ia berusaha dengan keras, tidak menghiraukan waktu. Siang dianggapnya malam, dan malam dijadikannya siang di dalam, menuntut ilmu. Namun belum lagi ia mendapat kesempatan yang dicita-citakan, ia sudah mengalami bencana yang dasyat itu. Namun setiap kali gurunya selalu menghiburnya. Memberinya harapan-harapan dan memberinya petunjuk. Tetapi setiap kali hatinya itu masih juga terasa pedih. Perlahan-lahan luka di pundak pikatan itu berangsur semibuh tetapi luka yang agaknya telah memotong nadi induk di pundaknya itu telah melumpuhkan lengannya. Luka yang tidak terasa sakit itu justru telah membuat hatinya semakin pedih. Guru berkata pikatan pada suatu kali, luka itu sudah hampir sembuh. Tetapi aku masih belum berhasil menggerakkan jari-jariku. Aku sudah meminum semua obat yang guru berikan. Aku sudah merendamnya setiap pagi dan sore hari di dalam air hangat. Aku sudah mengurutnya setiap saat, dan aku telah mematuhi segala perintah guru. Tetapi tanganku masih tetap lumpuh. Gurunya menjadi berdebar-debar. Tetapi, dicobanya untuk menyembunyikan perasaan itu, meskipun harapan di dalam dadanya pun menjadi semakin tipis pula. Bahkan akhirnya ia berkata kepada diri sendiri, Kenapa aku menunggu sebuah keajaiban? Seharusnya aku sudah mengetahui, bahwa tangan ini tidak akan dapat pulih kembali untuk waktu yang lama sekali. Bahkan mungkin untuk selama-lamanya. Meskipun demikian Kiai Pucang Tunggal merasa mulutnya seakan-akan tersumbat ketika ia ingin mengatakannya berterus terang. Sehingga dengan demikian maka setiap kali rencananya untuk memberitahukan hal itu selalu tertunda. Hubungan pikatan dengan puranti pun selama itu seakan-akan menjadi semakin renggang. Setiap kali puranti selalu berusaha menemani dia di dalam kesepian, tetapi pikatan sudah menjadi orang asing baginya. Dan sikap pikatan itu telah membuat hati puranti menjadi pedih. Apakah aku bersalah kakang bertanya puranti pada suatu saat kepada pikatan, setelah perasaan itu tidak tertahankan lagi di dalam dadanya. Tidak puranti. Tentu tidak jawab pikatan, kenapa kau tiba-tiba saja merasa bersalah. Sikapmu menjadi sangat asing bagiku. Tidak sama sekali tidak. Kalau kakang pikatan masih juga menganggap kehadiranku di Gua Wapabelan itu sebagai suatu kesalahanku, aku minta maaf. Jangan kau sebut itu lagi, puranti. Oh, bukan maksudku puranti tergagap, tetapi aku sekedar ingin menjernihkan hubungan kita, kakang sekarang ini, seolah-olah acuh tidak acuh saja terhadapku. Seolah-olah aku orang lain sama sekali bagi kakang di rumah ini, sudah bertahun-tahun kita berkumpul di dalam satu atap. Kenapa tiba-tiba saja sikap kakang telah berubah? Sudah tentu kakang mempunyai alasan untuk berbuat demikian. Kalau kakang tidak berkeberatan, aku ingin mendengar alasan itu, agar aku tidak selalu mencari kesalahan pada diriku sendiri. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, tidak ada yang berubah pada diriku, puranti. Semuanya sama saja seperti sedia kala. Aku rasa sikapku tidak berubah. Pikatan berhenti sejenak, lalu, yang berubah adalah tanganku, tangan kananku. Puranti menarik nafas dalam-dalam, lalu katanya, ia mengetahui pula, bahwa tangan itu menjadi lumpuh. Tangan yang cepat cekatan menggerakkan senjata itu, seolah-olah tidak dapat bergerak sama sekali. Kakang berkata puranti kemudian, bukankah kau mempunyai dua tangan? Pikatan mengerutkan keningnya, namun wajahnya kemudian menjadi datar, seakan-akan tidak ada kesan apapun lagi di dalam hatinya menanggapi setiap persoalan. Aku bukan orang kidal puranti. Aku tidak dapat berbuat terlampau banyak dengan tangan kiriku. Mungkin benar kata guru, bahwa pada suatu saat tangan kananku akan dapat bergerak lagi, tetapi sudah tentu hanya sekedar bergerak. Tetapi tidak lagi dapat menggerakkan senjata sebagaimana dituntut oleh persyaratan bagi seorang prajurit. Puranti pun menundukkan kepalanya. Ia tidak dapat berkata apa-apa tentang tangan kanan itu. Sebenarnya lah ia pun mengetahui, betapa dalamnya luka di hati pikatan. Betapa kecewa hati anak muda itu. Ia merasa bahwa jalan yang selama ini dirintisnya, kini sudah tertutup rapat-rapat. Tetapi, meskipun tanganmu cacat kemampuanmu sama sekali tidak berubah. Meskipun seandainya tangan kirimu tidak setangkas tangan kananmu kakang, tetapi kemampuanmu masih melampaui kemampuan orang-orang lain di dalam tata keprajuritan. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, puranti. Aku sudah gagal segala galanya. Aku tidak berhasil di dalam pendadaran itu. Sekarang tanganku cacat. Apakah yang dapat memberikan harapan lagi buatku? Ah, kalau tidak ada pertolongan orang lain, maka aku kini aku sekarang sudah mati. Itukah yang dapat aku banggakan apabila aku menjadi seorang prajurit yang buntung? Ah, cukup kakang potong puranti, kau tidak mau mendengar aku mengatakan serba sedikit tentang pertempuran itu. Sekarang kau sendiri yang mengulang-ulanginya. Bukankah sudah aku katakan, bahwa apabila kau menganggap aku bersalah, aku minta maaf dengan hati yang ikhlas. Tidak-tidak puranti. Kau tidak bersalah, justru akulah yang berterima kasih kepadamu. Tetapi aku hanya ingin mengatakan, bahwa kenyataan itu tidak akan dapat memberi kesempatan aku menjadi seorang prajurit. Kemampuanku tidak lebih dari kemampuan seorang gadis selagi tanganku masih utuh. Selagi kedua tanganku masih dapat bergerak dan menggerakkan senjata. Apalagi kiri. Cukup, cukup kakang sekali lagi puranti memotong. Pikatan. Kini ia berdiri tegak sambil memandang pikatan dengan tajamnya, tetapi di matanya telah mengembang air mata. Air mata seorang gadis di hadapan seorang anak muda. Dan tiba-tiba saja puranti telah meloncat berlari meninggalkan pikatan langsung masuk ke dalam biliknya. Didorongnya pintu biliknya hingga berderak. Kemudian dia jatuhkannya dirinya di atas pembaringannya. Tidak ada seorang pun yang kemudian menjenguknya. Ayahnya baru pergi ke sawah. Sedang pikatan seakan-akan telah membeku di tempatnya. Beberapa orang pembantu yang berada di dapur sama sekali, tidak mengetahui apa yang telah terjadi di dalam rumah itu. Puranti pun kemudian menangis sepuas-puasnya. Sama sekali tidak terkesan bahwa gadis yang sedang menangis sambil menelungkup dan menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya. Tangan yang sama-sama telah pernah menggemparkan Gua Wapabelan. Gadis yang sebenarnya lebih berhak menyebut dirinya prajurit atas pendadaran di Gua Wapabelan itu dari pikatan. Pikatan masih membeku di tempatnya. Kepahitan yang bertimbun di dadanya membuatnya seakan-akan kehilangan arti dari hidupnya lah tidak melihat lagi, apakah sebenarnya ia masih berguna. Harga diri dan kekerasan hati membuatnya mudah patah. Patah seperti patahnya arang. Tidak mudah untuk dipertautkannya kembali. Demikianlah hati pikatan yang getas itu. Jalur jalannya telah dianggapnya patah. Patah sama sekali. Gurunya yang selama itu masih saja tidak mempunyai kesempatan untuk mengatakan keadaan pikatan yang sebenarnya, pada suatu saat telah memaksa dirinya untuk berterus terang. Ketik luka pikatan telah menjadi sembuh, sedang tangannya masih saja tergantung di sisi tubuhnya, gurunya tidak lagi dapat memberinya pengharapan-pengharapan yang sebenarnya kosong sama sekali. Ketika pada suatu saat pikatan merasa bahwa jari-jarinya dapat digerakannya tanpa dikehendakinya sendiri. Ia melonjak kegirangan. Tetapi ketika ia mencobanya sekali lagi, ia selalu gagal. Gagal dan gagal. Sehingga akhirnya, pikatan sama sekali tidak mempunyai keberanian lagi untuk mencoba menggerakkan jari-jarinya itu. Tanganku sudah lumpuh. Lumpuh sama sekali anak muda yang gagah itu menangis di dalam hati. Dan apalagi ketika saat itu tiba. Saat gurunya berterus terang kepadanya, bahwa harapan bagi tangannya menjadi semakin tipis. Pikatan berkata gurunya, aku merasa bahwa lebih baik aku berterus terang. Aku sudah tahu guru potong pikatan, bukankah guru ingin mengatakan, bahwa tangan kananku sudah tidak dapat diharapkan lagi. Kiai Pucang tunggal menarik nafas dalam-dalam. Kepalanya terangguk-angguk kecil. Tetapi pikatan, kelumpuhan tanganmu itu tidak mutlak menurut pengamatanku. Kau masih dapat berharap, bahwa tanganmu itu dapat bergerak sedikit demi sedikit. Aku berharap bahwa jari-jarimu masih dapat memegang sesuatu pada suatu saat. Apabila kau melatihnya, setiap hari kau harus merendam di dalam air hangat. Aku sudah cukup lama mencoba guru. Tetapi aku tidak pernah berhasil. Lambat laun. Tetapi jangan berputus asa. Seandainya tangan itu dapat berhasil guru, tetapi tangan itu hanya sekedar dapat menggenggam suap-suap nasi. Tidak menggenggam senjata. Pikatan berkata gurunya, apakah hidup dan kehidupan ini selalu sejalan dengan senjata di dalam genggaman? Apakah kau tidak melihat sudut-sudut lain yang tidak kalah artinya dari senjata di tangan? Guru, aku sudah memilih jalan aku tidak akan dapat berbelok. Kalau jalan itu tertutup. Itu artinya aku harus berhenti. Aku sudah berhenti sampai di sini guru. Sekali lagi Kiai Pucang tunggal menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah, pikatan dengan tatapan matah yang sayu. Pikatan berkata gurunya, Misalnya kita ini sebangsa tumbuh-tumbuhan yang tumbuh menjulang tinggi, namun, namun tiba-tiba saja tunas kita menyentuh anjang-anjang apapun, maka ujung batang kita pasti akan merunduk, mencari jalan keluar untuk tetap dapat tumbuh menjulang naik. Kalau mungkin sampai ke matahari. Pikatan menarik nafas dalam-dalam, tetapi wajahnya kini seakan-akan telah benar-benar membeku, tidak ada bekas-bekas sentuhan kata-kata gurunya itu. Perubahan yang benar-benar telah mengejutkan. Pikatan adalah anak muda yang tertarik pada nasihat-nasihat bagi jalan hidupnya kelak. Tetapi kini semuanya itu bagaikan berlalu di antara kedua lubang telinganya tanpa membekas sama sekali. Pikatan berkata gurunya kemudian, selain harapan-harapan bagi tanganmu, kau masih mempunyai sebelah tangan, tajam senjatamu bagi kemanusiaan dan kedamaian hati, aku masih mempunyai jalan. Tetapi apa yang akan kau lakukan kemudian kalau kau memang bercita-cita mengabdikan hidupmu bersama adalah karena cinta kasih yang bersemi di dalam hati kepada sesama. Itulah sebabnya semua langkahmu harus bersifat perlindungan. Bukan untuk melepaskan dendam karena cacat tangan kananmu, ataupun karena kekecewaan-kekecewaan yang lain. Apa yang dapat aku lakukan guru? Tangan kirimu. Aku akan melatihmu, khusus mempergunakan tangan kiri. Ah pikatan berdesis, selagi aku masih mempunyai sepasang tangan pun aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi kini aku hanya mempunyai sebelah tangan. Apakah artinya pikatan berhenti sejenak lalu? Sudahlah guru. Biarlah aku berhenti di sini. Aku akan kembali ke rumahku. Aku akan tinggal di antara orang-orang yang memang hidup di sekelilingku semasa kanak-kanak-anak. Aku telah pergi meninggalkan mereka dengan penuh pengharapan. Biarlah aku kembali kepada mereka membawa kegagalan ini. Rumah itu adalah rumahku. Kampung halaman itu adalah kampung halamanku. Aku akan kembali kepada mereka yang pernah aku tinggalkan. Apakah yang akan kau lakukan bertanya gurunya? Pikatan termenung sejenak. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya, tidak ada guru. Pikatan berkata gurunya kemudian, Kalau kau memang memilih daerah kelahiranmu bagi hidupmu mendatang, berbuatlah sesuatu bagi tanah itu. Bukankah kau pernah mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah yang kering dan tandus? Tanah yang hanya basah apabila hujan turun gurunya berhenti sejenak, lalu, dan kau pernah berkata, bahwa justru ada sebatang sungai yang mengalir tidak jauh dari padukuhanmu yang kering itu? Pikatan, itu juga suatu lapangan pengabdian. Kau dapat memilihnya. Tanah yang kering dan tandus adalah garapan yang tidak kalah nilainya dari medan peperangan. Apabila kau memilihnya, makakah sudah melanjutkan cita-citamu yang kau bawa ketika kau berangkat. Pikatan menundukkan kepalanya. Dengan suara rendah ia berkata, Tidak ada yang dapat aku lakukan guru. Aku sudah cacat. Aku sudah kehilangan semua kesempatan. Gurunya menggelengkan kepalanya. Katanya, Tidak kau tidak kehilangan kesempatan apapun. Pikatan tidak menyaut. Dipandanginya noda-noda di kejauhan. Tetapi wajahnya sama sekali tidak memberikan kesan apapun juga. Pikatan berkata gurunya, Kalau kau hanya ingat melarikan diri dari kekecewaan, sebaiknya kau tetap di sini. Pikatan masih tetap berdiam diri. Kepalanya kini menunduk dalam-dalam. Tetapi tidak ada kata-kata yang diucapkannya. Kiai Pucang Tunggal pun tidak mendesaknya lagi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ditinggalkannya pikatan seorang diri. Dibiarkannya anak muda itu mencoba merenungi hatinya sendiri. Tetapi ternyata bahwa hatinya masih tetap kelam. Kenyataan yang dihadapinya memang terlampau pahit. Cacat tubuhnya baginya telah membunuh segala harapan dan telah menutup hari depannya yang sebenarnya masih panjang. Hati pikatan menjadi semakin pedih ketika pada suatu hari, pada pokan yang sunyi itu telah didatangi oleh tiga orang prajurit. Salah seorang daripadanya sudah dikenal oleh pikatan sebagai pemimpin pasukan kecilnya yang beberapa saat yang lampau menyerang Gua Wapabelan. Betapapun juga dipaksanya dirinya menemui ketiga prajurit itu, meskipun hatinya serasa dibebani segumpal batu. Ha, kau sudah sembuh pikatan berkata prajurit itu begitu ia melihat pikatan berdiri menyongsongnya. Pikatan mencoba merubah wajahnya yang bagaikan sudah membeku. Ia mencoba untuk tersenyum, betapa pahitnya. Ya, aku sudah sembuh, jawabnya. Ketiga prajurit itu pun segera dipersilahkannya naik ke pendapa. Akhirnya aku menemukan pada pokan ini berkata tumenggung itu. Aku tidak pernah menyembunyikannya pikatan mencoba tersenyum. Ketiga tamunya tertawa. Dalam pada itu, puranti telah mengintip kehadiran ketiga prajurit itu di pendapa rumahnya. Dengan penuh pengharapan ia melihat perubahan pada wajah pikatan. Mudah-mudahan kedatangan prajurit itu dapat membangunkannya berkata puranti di dalam hati. Tetapi dugaannya ternyata keliru. Setelah dihidangkan minuman dan makanan, maka prajurit itu pun mulai mengatakan maksud kedatangannya. Tanpa perasangka apapun ia berkata, Pikatan, kami sudah terlampau lama menunggu. Aku kira kau masih tetap pada niatmu untuk menjadi seorang prajurit. Kini agaknya kau telah sembuh. Kawan-kawanmu selalu mengharapkan kedatanganmu. Kau dapat memberikan kesegaran di dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi lebih dari itu kau memang mempunyai beberapa kelebihan dari kawan-kawanmu. Dada Pikatan bagaikan tertusuk duri mendengar pujian itu hampir saja ia berteriak memekikan kelumpuhan tangannya yang sebelah kanan. Namun ia masih berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk menahankannya. Nah Pikatan berkata prajurit itu seterusnya, Apa sekarang? Apakah kau akan segera pergi ke demak? Pikatan masih tetap berdiam diri. Aku merasa, meskipun kita baru untuk pertama kali berada di dalam salu pasukan yang sama, tetapi kesan yang aku dapat dari peristiwa goa-goa pablan itu tidak akan pernah aku lupakan. Bahkan aku telah memerlukan datang kepadamu karena aku menganggap bahwa kau terlampau lama tidak datang ke demak, untuk mengisi tempat yang memang telah disediakan untukmu. Pikatan menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ia ingin menenangkan hatinya yang sedang bergejolak dengan dasyatnya. Karena Pikatan tidak segera menjawab, maka prajurit itu bertanya lagi, Bagaimana Pikatan, Apakah kau sudah tidak tertarik lagi untuk menjadi seorang prajurit seperti aku? Sekali lagi Pikatan menarik nafas. Tetapi ia tidak dapat berdiam diri tanpa memberikan jawaban apapun. Karena itu, tidak ada alasan lain yang dapat dikatakannya selain keadaannya yang sesungguhnya. Aku tidak akan mungkin dapat menjadi seorang prajurit. Prajurit-prajurit itu terkejut. Meskipun sejak semula mereka melihat tangan kanan pikatan yang selalu tergantung di sisi tubuhnya namun mereka tidak menyangka bahwa tangan itu menjadi lumpuh. Karena itu, untuk sejenak mereka diam membeku. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka katakan. Keadaan itu sama sekali tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Itulah kenyataanku sekarang. Dan aku tidak akan dapat bermimpi untuk menjadi seorang prajurit, apalagi seorang perwira, karena aku tahu bahwa untuk menjadi seorang prajurit, seseorang tidak boleh mengalami cacat jasmani yang dapat mengganggu kemampuannya. Prajurit-prajurit yang datang kepada pokan kecil itu berpandangan sejenak. Mereka pun tahu dengan pasti karena cacat itu, maka tidak akan ada kesempatan lagi bagi pikatan untuk menjadi seorang prajurit. Karena itu, tanpa disadarinya salah seorang prajurit itu berdesis, pikatan. Kau telah berjuang sepenuh tenagamu. Kau justru orang yang paling banyak berjasa di dalam persoalan itu. Kau lah yang seakan-akan menjadi sebab kekalahan hantu bertangan api bersama orang-orangnya. Meskipun kau sendiri terluka, tetapi perempuan yang kemudian datang itu, telah menyelamatkan bukan saja kau sendiri, tetapi seluruh pasukan ia berhenti sejenak lalu, namun sekarang tiba-tiba kau menjadi cacat, sehingga kemungkinanmu untuk menjadi prajurit menjadi lenyap sama sekali-sekali lagi ia berhenti, tetapi itu bukan berarti bahwa kau tidak dapat bekerja sama sekali di pusat pemerintahan. Meskipun bukan sebagai seorang prajurit, tetapi pasti ada yang dapat kau kerjakan. Pekerjaan apa bertanya pikatan. Aku dapat menghubungi beberapa pihak di pusat pemerintahan. Aku dapat mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi atasmu. Dengan demikian, pasti akan ada pengertian dari beberapa pejabat yang akan merasa iba melihat keadaanmu. Kau pasti akan mendapat pertolongan dari manapun juga, sehingga kau akan mendapatkan pekerjaan juga meskipun bukan sebagai seorang prajurit. Tidak tiba-tiba pikatan memotong, aku tidak ingin menjajakan cacatku untuk mendapat belas kasihan. Aku tidak ingin orang menerima aku di dalam lingkungannya hanya karena belas kasihan dan iba. Tidak. Dan aku berniat untuk menjadi seorang prajurit bukan sekedar karena aku tidak mendapatkan pekerjaan lain. Bukan sekedar karena aku menjadi penganggur. Tidak. Aku berniat menjadi prajurit, karena aku ingin menjadi seorang prajurit. Sejenak ketiga orang prajurit itu terdiam. Mereka saling berpandangan dengan sorot metu yang aneh. Sudahlah nada suara pikatan menurun, aku tidak mendapat tempat lagi di keprajuritan. Itu sudah aku terima. Keadaan itu sudah aku terima dengan lapang dada. Ketiga prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Marilah kita berbicara tentang masalah-masalah lain berkata pikatan kemudian, dan aku mempersilahkan kalian minum dan makan makanan yang sudah tersedia. Prajurit-prajurit itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka mengerti bahwa hati pikatan menjadi terlampau sakit karena cacatnya. Itulah sebabnya mereka tidak bertanya lagi. Dengan ragu-ragu mereka pun kemudian mengambil mangkuk dan melekatkannya pada bibir masing-masing. Seteguk air hangat telah membasahi kerongkongan mereka yang terasa menjadi kering. Prajurit yang memimpin pasukan kecil di Gua Wapabelan itu menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk mengelakkan pembicaraan tentang cacat tubuh pikatan. Dan tiba-tiba saja ia bertanya, Tetapi, siapakah sebenarnya perempuan yang dahulu menolong kita di Gua Wapabelan itu? Adikku. Adik angkatku. Oh, ya. Perempuan itu juga sudah mengatakannya bahwa ia adik angkatmu. Dimanakah ia sekarang? Ia berada di rumah ini pula sahut pikatan. Hi kenapa ia tidak juga menemui kita? Apakah ia selalu sibuk? Pikatan menggelengkan kepalanya. Suruh ia menemui kita. Apakah ia sudah bersuami? Tidak. Eh, maksudku belum. Ia belum bersuami. Apakah kau jatuh cinta padanya? Pertanyaan itu terasa bagaikan guruh yang meledak. Prajurit itu pun mengerutkan keninya. Sekali lagi ia merasa bahwa arah pembicaraannya tidak menyenangkan hati pikatan. Dengan demikian maka prajurit-prajurit itu merasa bahwa kedatangannya kali ini sama sekali tidak diharapkan oleh pikatan. Tetapi prajurit-prajurit itu pun mencoba untuk mengerti bahwa kekecewaan yang amat sangat telah membuat pikatan menjadi agak berubah. Sifat-sifatnya yang dahulu hampir tidak ditemuinya lagi. Wajahnya yang jernih meskipun keras, kini telah berubah menjadi wajah yang beku tanpa tanggapan apapun atas persoalan yang terjadi di sekitarnya bahkan yang langsung menyentuh dirinya. Bukan saja prajurit-prajurit itu, tetapi puranti yang meskipun tidak begitu jelas mendengar percakapan itu dari dalam, menjadi berdebar-debar sehingga tangannya gemetar. Tangannya yang mantap menggenggam pedang itu serasa menjadi lemah setelah ia mendengar pertanyaan pikatan kepada tamunya tentang dirinya. Maafkan kami pikatan berkata prajurit itu, sebenarnya kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya sekedar bergurau seperti kebiasaan kami. Kalau aku bertanya tentang adik angkatmu itu pun, aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Terus terang, kami sangat silau memandangnya. Meskipun dia seorang gadis, tetapi ia memiliki kemampuan lebih besar dari kami, sebagai para prajurit-prajurit itu berhenti sejenak, lalu, tetapi baiklah. Baiklah kita berbicara tentang yang lain. Aku memang tidak mengetahui keadaanmu sebelumnya, sehingga barangkali kata-kataku telah menyinggung perasaanmu. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Meskipun prajurit-prajurit itu kemudian mencoba berbicara tentang bermacam-macam hal yang lain, namun suasana pertemuan itu menjadi seakan-akan dibatasi oleh ketegangan yang tersembunyi. Di ruang dalam, puranti yang tidak dapat menahan perasaannya sebagai seorang gadis perlahan-lahan sambil berjingkat melangkah ke dalam biliknya. Dengan hati yang kesal dibaringkannya tubuhnya di pembaringannya. Ternyata harapannya, bahwa kedatangan prajurit-prajurit itu akan dapat membangunkan pikatan yang sedang dicengkam oleh kekecewaan, sama sekali tidak terjadi. Justru setiap persoalan yang dikatakan oleh prajurit-prajurit itu telah salah di pendengaran pikatan. Hatinya segetas arang desis puranti, apakah tidak ada care untuk menumbuhkan gairah hidupnya kembali? Puranti tetap berada di dalam biliknya meskipun kemudian ia mendengar prajurit-prajurit itu minta diri. Hatinya sudah tidak terbuka lagi untuk menemui tamu-tamu itu, karena pertanyaan pikatan kepada prajurit-prajurit itu tentang dirinya. Sebagai seorang gadis, ia menjadi segan keluar ke ruang depan. Hal itu akan dapat menambah kelesuhan di hati pikatan. Sepeninggal prajurit-prajurit itu, hati pikatan justru menjadi semakin gelap. Terasa dunianya menjadi semakin sepi. Puranti, yang setiap hari melihat kemuraman wajah itu, menjadi murung pula. Bagaimanapun juga ia berusaha, tetapi pikatan tidak dapat bangkit lagi dari keruntuhan perasaannya itu. Bahkan semakin lama justru menjadi semakin dalam. Kiai Pucang Tunggal juga sudah tidak berhasil menarik kegairahan pikatan pada olahkan huragan. Meskipun setiap kali Kiai Pucang Tunggal mencoba untuk membawanya berlatih, namun pikatan sama sekali sudah tidak berminat lagi. Pikatan berkata gurunya, selama ini aku mengenalmu sebagai seorang murid yang rajin dan patuh. Kau tidak pernah menolak care apapun yang aku pergunakan untuk meningkatkan ilmumu. Tetapi sekarang kah sama sekali telah berubah. Bagaiku olahkan huragan sudah tidak berarti lagi guru jawab pikatan, aku tidak akan dapat menjadi seorang prajurit. Ruang lingkup kehidupan ini bukan sekedar dibatasi di dalam lingkaran keprajuritan pikatan. Kau dapat menyesuaikan diri dengan keadaanmu. Ya guru. Dan guru sudah mengatakannya berulang kali. Tetapi sudah berulang kali pula aku jawab, bahwa aku sudah mengarahkan hidupku. Dan kini aku gagal. Kiai Pucang Tunggal hanya dapat menggelengkan kepalanya. Karena itu guru. Aku sudah tidak berguna lagi. Tidak berguna bagi demak dan tidak berguna bagi padepokan Pucang Tunggal. Kiai Pucang Tunggal tidak menjawab. Di tatapnya saja wajah pikatan dengan penuh iba. Namun dia memalingkan wajahnya ketika pikatan berkata, Kalau aku pergi ke demak dan mencoba memasuki lapangan pengabdian yang lain, itu adalah sekedar pelarian, karena aku gagal. Maka aku mencari yang lain, yang manapun yang dapat aku raih. Itu pun aku masih harus menunggu belas kasihan dari orang-orang lain yang akan bersedia menolong untuk bangkit dari kegagalan ini. Demikian juga bagi padepokan Pucang Tunggal di Pegunungan Gajah Mungkur ini. Aku tidak lebih dari orang-anak yang harus dikasihani. Dimanjakan dan dijaga agar aku tidak kecewa. Makan minum dan keperluanku disediakan baik-baiknya supaya aku tidak merajuk dan merenek. Pikatan berkata Kiyai Pucang Tunggal, Ternyata kemampuan jasmaniahmu tidak serasi dengan keteguhan hatimu. Karena itu, kekecewaan yang kecil membuatmu patah sama sekali. Memang, persoalanku adalah persoalan yang kecil bagi guru, tetapi tidak untukku. Kiyai Pucang Tunggal hanya dapat menarik nafas panjang kalau ia berbantah dengan anak itu, maka ia hanya akan menambah benih luka di hatinya. Kiyai Pucang Tunggal mengerti, bahwa semuanya telah berubah pada pikatan. Tidak saja tangannya yang tidak lagi dapat digerakkan, tetapi juga hatinya sudah membeku. Guru, aku ingin pergi daripada pokan ini. Aku ingin mencari hidupku kembali berkata pikatan, tetapi walau bagaimanapun, pada suatu saat aku akan kembali ke sini. Apalagi-lagi yang ingin kau katakan pikatan. Kau pergi hanya kau sekedar melarikan diri dari kegagalan, kemana kau akan pergi? Aku akan kembali ke pangkuan kampung halaman. Aku tidak lari. Tetapi aku akan mencari diriku kembali di antara alam di sekitarku di masa kanak-kanak. Di sana aku lahir dan dibesarkan. Orang-orang yang tidak pernah berbuat sesuatu seperti yang aku lakukan dahulu dan seperti yang akan aku lakukan kemudian, karena aku memang tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Ada perbedaan di antara mereka dan kau pikatan. Tidak guru. Kami sama-sama orang yang lumpuh. Pikatan. Mereka lumpuh bukan karena jasmaniahnya yang cacat. Tetapi sumber dari gerak jasmaniahnya lah yang lumpuh. Akal dan nalarnya. Juga kemalasan yang mencengkam segala sudut penghidupan. Berbeda dengan kau. Kau mempunyai kelebihan yang jauh dari neraka. Meskipun kau kemudian mengalami cacat jasmaniah, tetapi kau tidak mempunyai cacat rohaniah. Nalar dan akalmu utuh. Bahkan kau termasuk seseorang yang bercita-cita, kiai pucang tunggal berhenti sejenak, lalu, kalau kau mampu menyatukan dan memilih yang utuh dan menyingkirkan yang cacat, kau masih akan berhasil. Pikatan. Kau mempergunakan nalar dan akalmu, orang-orang di kampung halamanmu mempergunakan tenaga wadagnya, maka akan bangunlah kekuatan yang dapat dimanfaatkan bagi daerah yang gersang itu. Dan kau akan tetap merupakan seseorang yang mengabdikan dirimu bagi sesama, meskipun di bidang yang berbeda dari yang pernah kau cita-citakan. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi terasa pada sentuhan perasaan kiai pucang tunggal, bahwa pikatan sama sekali tidak tertarik pada nasyaf-nasyihatnya, dan bahkan anak muda itu menjadi jemuh mendengarnya untuk yang kesekian kalinya. Kiai pucang tunggal menyadarinya, sehingga ia tidak berbicara lagi. Setiap kata-katanya, hanya akan menambah kejemuan pikatan dan membuatnya semakin jauh daripadanya. Tetapi agaknya niat pikatan memang tidak dapat ditahan, ia benar-benar ingin meninggalkan gajah mungkur dan kembali ke kampung halamannya. Kembali kepada keluarganya, kepada ibunya dan kepada adiknya. Ketika senja mulai merayapi gunung gajah mungkur menjelang keberangkatan pikatan, Puranti memberanikan diri menemuinya. Ia masih ingin mencoba sekali lagi. Apapun yang dapat dikatakannya. Tetapi pikatan selalu menggelengkan kepalanya. Hatinya benar-benar telah membeku. Kakang pikatan berkata Puranti, Apakah kakang benar-benar sampai hati meninggalkan aku? Puranti pada suatu saat aku datang ke padukuhan ini dan pada suatu saat aku akan meninggalkannya. Tetapi selama kau berada di sini, kau telah menggoreskan sesuatu yang tidak akan terhapus. Kalau kau pergi, padepokan tidak akan kembali seperti pada saat kau belum datang. Terima kasih telah menonton!